Bidadari dari sungai Sjilid 15. Di lain pihak, pada saat Keng Tian memusatkan tenaganya di tangan kiri, si pendeta membutuh tongkatnya dengan sekuat tenaga dan ia pun berhasil melepaskan cekalan lawan. Begitu terlepas, mereka berpencaran dengan masing-masing melompat ke samping, sedang Keng Tian sendiri menghunus Yuliong Kiam sembelari meloncat. Melihat keponakan muridnya berada dalam bahaya, si pendeta berkelana segera menerjang pula dan mengirim pukulan-pukulan berantai dengan tongkat dan mangkoknya. Karena menghadapi musuh yang terlalu kuat, ia tidak menghiraukan kebiasaannya lagi dan malahan memerintahkan supaya teruci memberi bantuan. Keng Tian sedikit pun tak menjadi keder dan ia lalu melayani dengan ilmu pedang Tui Hong Kiam Hoat. Sebagaimana diketahui, si pendeta adalah pecundang pengcoan Tian Li, sehingga menurut pantas, ia juga bukan tandingan Keng Tian. Akan tetapi, keadaan sekarang sedikit berlainan dengan keadaan dulu. Pertama, senjata rahasia pengpok Sintan dari Kui Penggo merupakan senjata sangat istimewa yang disegani oleh si pendeta dan kedua, sekarang si pendeta dibantu oleh keponakan muridnya yang memiliki ilmu yoga dan yang selalu menyerang dari samping dan belakang secara gerilya. Maka itulah, sesudah bertempur seratus jurus lebih, perlahan-lahan Keng Tian jatuh di bawah angin. Ia melirik Tian Oe dan ternyata, kawan itu masih terus menyander di pohon dengan mati mendolong, seperti orang kehilangan semangat, seolah-olah tidak mengetahui bahwa Seng kawan sedang bertempur mati-matian untuknya. Keng Tian jadi bingung, karena kedudukannya jadi semakin jelek. Sesudah lewat beberapa jurus lagi, dengan gergetan Keng Tian mengirim dua tikaman ke arah Teruqi, tapi dua serangan itu telah ditangkis dengan mangkok emas. Berbareng dengan dua kali suara terang-terang Teruqi mengedut Kongso yang lantas saja menjadi lurus keras seperti tombak dan yang lalu ditikamkan ke tenggorokan Keng Tian. Dengan gerakan Hong Hong Tiam Tau, burung hang manggutkan kepala, Keng Tian mengegos tikaman itu yang lewat di atas kepalanya. Tapi Teruqi pun bukan anak kemarin dulu. Hampir berbareng ia menggentak, sehingga Kongso itu, yang berubah menjadi pecut lemas, menyabet bunggung musuh. Berbareng dengan serangan keponakan muridnya, si pendeta menekan Yul Yong Kiam dengan mangkok emas dan menotok jalan darah Jie Kie Hiat, di kempungan Keng Tian. Dua serangan itu, yang menyambar dengan berbareng, tak bisa ditangkis atau dikelit lagi. Pada detik berbahaya, Keng Tian mengempos semangat untuk menerima kedua pukulan musuh. Dengan mengenakan baju mustika, ia merasa pasti akan bisa mempertahankan diri terhadap sabetan pecut yang menyambar ke punggung. Tapi Totokan si pendeta adalah Totokan membinasakan yang sangat liahai dari ilmu Tongkat Tian Mol Tiang Hoat dan Totokan itu memang untuk memecahkan lewekang dari ahli-ahli leweke. Maka itu, Keng Tian sendiri masih belum tahu, apa ia akan berhasil mempertahankan diri dengan menutup semua jalanan darah. Pada detik kongso dan tongkat hampir menyentuh tubuhnya, mendadak saja si pendeta mengeluarkan teriakan aneh, tongkatnya terpental ke belakang, seakan-akan didorong dengan semacam tenaga yang sangat besar. Tubuh si pendeta kemudian terputar beberapa kali, dan sesudah roboh, menggelinding ke bawah tanjakan. Sementara itu, begitu lekas kongso menghantam punggung Keng Tian, badan teruci pun terpental setombak lebih karena didorong dengan tenaga dalam pemuda itu. Dia bergulingan beberapa kali dan kemudian, seperti juga susioknya, menggelinding ke bawah tanjakan. Semua kejadian itu telah terjadi dalam beberapa detik. Keng Tian terlolos dari bencana, tapi ia tak tahu, apa sebabnya. Robohnya teruci memang merupakan akibat dari serangan tenaga dalamnya. Waktu kongso menghantam punggungnya, yang tidak terluka karena dilindungi baju mustika, ia mengerahkan lewekang sambil menggoyang punggung, sehingga tubuh teruci terpental akibat dorongan tenaga dalam itu. Apa yang mengherankan adalah robohnya si pendeta berkelana itu, kenapa, sedang tongkat belum menyentuh badannya, si pendeta mendadak menarik pulang senjatanya, seperti didorong oleh semacam tenaga yang sangat besar siapa yang sudah menolongnya. Keng Tian sungguh tak mengerti. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa yang sangat nyaring, suara tertawa yang kedengarannya tak asing lagi. Tanpa memikir panjang-panjang, ia melompat ke hutan, ke arah suara itu. Sekonyong-konyong dari dalam hutan terbang menyambar seikat bunga yang masih basah dengan air rembun. Keng Tian menangkap ikatan bunga itu yang di dalamnya terselip selembar kertas dengan tulisan, lekas berlalu dari sakya. Ia terkejut. Melihat gubahan dan kero menimpupnya ikatan kembang itu, ia ingat itu ikatan bunga yang ditimpukan pada waktu ia mencari pengcoan Tian Liye di atas gunung Gobie San. Ketika itu, ia menduga bahwa orang yang menimpu adalah kui penggau. Belakangan, ia menyaksikan dugaan tersebut, karena Sinona pasti tak mempunyai luakang yang sedemikian tinggi. Tapi sekarang, sebab mengetahui bahwa penggau belum tiba di sakya, ia berani menentukan bahwa orang yang menimpu bukan pengcoan Tian Liye. Tapi siapa sekonyong-konyong di dalam hutan kembali terdengar suara tertawa nyaring, yang dalam sekejap mata, sudah terdengar jauh sekali. Jantung keng Tian memukul keras. Dalam dunia ini, tidak seberapa orang yang mempunyai ilmu entengkan badan begitu tinggi, yang bisa berlari begitu cepat. Mendadak, dalam otaknya berkelebat satu nama dan ia lantas saja berteriak, Ieiei, bibi tak bisa salah lagi orang yang menimpu adalah Fang Lin, bibinya yang mahir dalam ilmu cekyap hoi hoa, ilmu menimpu dengan daun dan bunga, dan yang suka sekali berguyonan. Untuk sejenak keng Tian berdiri terpaku. Ia yakin, bahwa tak guna ia mengubar bibinya yang liahai itu. Tapi kenapa Ieiei juga datang ke sini? Tanyanya di dalam hati. Kenapa ia menasehatkan supaya aku meninggalkan Sakya? Itulah pertanyaan yang tak dapat dijawab olehnya, tapi sesudah memikir beberapa saat. Ia menarik kesimpulan, bahwa Seng bibih hanya berguyon-guyon. Tapi ia tak tahu, bahwa nasihat Fang Lin bukan guyonan. Ia lalu menghampiri Tian Oeiei yang sedang duduk di bawah pohon dan menggurat-gurat tanah dengan sebatang kayu. Ternyata, pemuda itu tengah menulis huruf-huruf cena, keng Tian menghela nafas dan sambil menarik tangan orang, ia berkata, Hayolah kemana? Tanya Tian Oeiei. Kemana kita cari cena? Dengarlah kata keng Tian dengan suara sungguh-sungguh. Cena sudah meninggal dunia dan tentu bakal ada buntutnya. Jika kau tidak mengurus urusan-urusan yang merupakan akibat dari kebinasaannya, di alam baka ia tentu merasa penasaran, mendengar perkataan itu, Tian Oeiei agak tersadar. Bagaimana mengurusnya? Tanyanya. Paling terutama kau harus menyayang diri sendiri, jawabnya. Sekarang marilah kita pulang untuk berunding terlebih jauh, setibanya di gedung Soan Wiesu, mereka menuju langsung ke kamar Tian Oeiei, di mana keng Tian lalu memeriksa nadinya pemuda itu. Ia mendapat kenyataan, bahwa mengalirnya darah kacau balau karena kedukaan yang melampaui batas. Sekarang coba kau bersilah dan mengeluarkan segala pikiran dari otakmu, kata keng Tian. Tian Oeiei menurut, tapi beberapa saat kemudian, ia membuka mati seraya berkata, Tak bisa. Tak dapat aku menolak gangguan pikiran, keng Tian memikir sejenak dan lalu berkata, bersilahlah dengan tenang dan turut segala petunjukku, sesudah itu, ia lalu menurunkan ilmu melatih lewekang dari Tian Sanpei. Sebagai seorang penggemar ilmu silat, perhatian Tian Oeiei lantas saja ditujukan kepada pelajaran itu. Dengan sepenuh hati, ia mendengari petunjuk-petunjuk dan lalu mulai berlatih. Berselang kurang lebih setengah jam, benar saja ia bisa membebaskan diri dari segala gangguan pikiran dan terus berlatih dengan tenang. Perlahan-lahan keng Tian meninggalkan kamar itu untuk mendengar-dengar warta tentang kejadian barusan. Waktu itu, peristiwa di kuil lama sudah diketahui oleh segenap penghuni gedung Soan Yesu. Keng Tian memanggil pengurus rumah tangga dan memesan supaya semua penghuni dilarang keluar sembarangan dan supaya pintu depan dijaga baik-baik. Sesudah lewat maghrib, Tan Teng Kie barulah pulang dengan paras muka kusut. Si pengurus rumah tangga terkejut, karena belum pernah majikannya kelihatan begitu berduka. Begitu pulang, Tan Teng Kie segera memerintahkan pengurus rumah tangga menutup pintu tengah dan memerintahkan juga 20 serdadu untuk menjaga di luar pintu. Sesudah itu, ia mengundang Keng Tian masuk ke kamar tamu untuk berunding. Begitu lekas mereka berduduk, Teng Kie menanya, mana Oe Jie dengan ringkas Keng Tian menuturkan segala kejadian yang dialaminya. Baru sekarang aku tahu, gadis yang dipenujui Oe Jie adalah puterinya Raja Muda Cimpu, kata Tan Teng Kie. Semula aku menduga Yeo Eipeng, itu Dewi dari Istana S, ia menghela nafas dan kemudian berkata pula, dengan demikian keadaan jadi semakin sulit, kenapa tanya Keng Tian. Jika tak salah, Oma Teng bakal menimbulkan kekacauan besar, jawabnya. Sesudah kau dan Oe Jie melarikan diri, dalam kuil terjadi lain peristiwa, kehadiran kami dilihat oleh mutanya Keng Tian. Teng Kie mengangguk. Meskipun Oe Jie mengenakan pakaian orang Tibet, aku tentu mengenalinya, jawabnya. Sebelum kau orang kabur dari pintu Goat Gie Bun, Hoatong sudah mengubar. Pada saat itu, aku bingung bukan main. Mendadak, muncul seorang pemuda aneh, badannya jangkung, parasnya cakep, mirip-mirip Oe Jie. Ah! Pemuda itu benar-benar besar nyalinya, entah dia pernah makan nyali singa atau jantung macan tutul. Begitu muncul, begitu dia menerjang muda hidup Keng Tian lantas saja mengetahui, bahwa pemuda aneh itu adalah Kim Sia Iie. Habis bagaimana tanyanya dengan hati berdebar-debar. Seperti seekor Garuda, dia melayang turun dari payon rumah, Teng Kie melanjutkan penuturannya. Begitu kakinya menginjak bumi, begitu dia mengirim tinju ke arah Hoatong. Dalam jarak yang agak jauh, Seng Buddha hidup mengebas tangannya dan sungguh heran, pemuda itu seperti kena didorong dengan semacam tenaga yang sangat besar, sehingga dia terpental dan melompat naik lagi ke atas genteng. Sesaat kemudian, ia turun kembali, Hoatong mengebas lagi dan untuk kedua kalinya, ia ngapung ke atas genteng. Sesudah kejadian itu berulang tiga kali, empat murid Hoatong melompat ke atas dan lalu mengurungnya, dan bagaimana dengan Hoatong sendiri tanya Keng Tian. Hoatong sendiri tidak bergerak, jawabnya. Empat murid yang sudah berada di genteng, tidak lantas menyerang. Dengan sikap hati-hati, seperti sedang menghadapi lawan berat, perlahan-lahan mereka mengurung. Dengan tetap berdiri di tanah, Hoatong mengirim beberapa pukulan ke arah si pemuda yang berada di genteng. Sungguh aneh, setiap kali Hoatong mengirim pukulan, badan pemuda itu bergoyang-goyang. Sementara itu, empat lama sudah mengurung semakin rapat dan mereka akan segera menyerang. Mendadak, entah kenapa, tubuh Hoatong bergoyang-goyang dan sebelum mengirim pukulan lagi, ia menghela nafas panjang dan berkata sambil mengebas tangannya, biarkan dia pergi sambil tertawa nyaring, seperti seekor walet, pemuda itu melompat ke hubungan dan dalam sekejap, ia sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Keadaan jadi semakin kalut dan orang ramai membicarakan kejadian itu. Ada yang mengatakan bahwa pemuda itu adalah jejadian yang sengaja datang untuk menjajal Hoatong. Bahwa Hoatong tak berferhasil menangkapnya, adalah suatu tanda, bahwa kepandainya belum cukup tinggi, demikian katanya orang-orang itu yang sebagian besar terdiri dari orang-orang sekte topi kuning, kengtian kaget berbareng kagum. Di dalam hati ia mengerti, bahwa pukulan yang dikirim Hoatong dari bawah genteng adalah pukulan Pekpo Sinkun, pukulan malaikat dari jarak seratus kaki. Dengan kepandainya yang dimiliki Kim Syeye, paling banyak ia bisa mempertahankan diri dari serangan Hoatong, pikirnya. Bagaimana, selagi diserang Hoatong dan diketung empat lama yang berkepandainya tinggi, ia masih bisa meloloskan diri apakah ada orang? Pandai yang membantunya didengar dari penuturan Tanteng Kie, Hoatong rupanya telah mendapat peringatan dari seorang pandai. Tapi siapakah orang itu kengtian telah menebak jitu, hanya ia tidak menduga, bahwa orang yang sudah menolong Kim Syeye, adalah bibinya sendiri. Sesudah berdiam sejenak, Tanteng Kie berkata pula, tentang putri raja muda cimpu, namanya Cerna, memotong kengtian. Ya, Cerna, membenarkan Tanteng Kie sambil mengangguk. Hal Cerna membunuh Tawisu dan kemudian membunuh diri sendiri, sudah dilihat oleh kau orang. Sesudah nona itu roboh, Oma Teng segera menghampiri dan membuka kudungan mukanya. Hei, coba kau orang datang kemari ia berteriak. Putri raja muda cimpu adalah penjahat perempuan yang dulu pernah mencuri kuda dan membakar gedung Tawisu. Orang-orangnya Tawisu segera mendekati dan sebagian besar antaranya mengenali Cerna. Mereka manggut-manggutkan kepala dan membenarkan perkataannya Pak Gemuk itu. Di lain saat, sambil berpaling kepadaku, Oma Teng berkata, Tantai Jin, dia adalah itu penjahat perempuan yang dulu pernah dilindungi olahmu dengan mengajukan permohonan pengampunan kepada Tawisu. Dia tertawa, tertawa yang membangunkan bulu romaku. Baru saja aku ingin menjawab, bahwa tindakanku itu adalah karena desakannya sendiri, mendadak Hoa Tong dan empat muridnya berjalan masuk ke ruangan sembahyang. Sementara itu, Oma Teng dan orang-orangnya Tawisu sudah menggotong jenazah Tawisu dan Cerna keluar dari ruangan sembahyang. Dia juga sudah berhasil memujuk utusan Dalai Lama untuk mengikutinya, dengan membawa utusan Panchen yang mendapat luka. Sambil berjalan keluar, dia berteriak-teriak, mengatakan ingin membalas sakit hati Tawisu dan mengajak pulang semua orang-orangnya Tawisu. Hoa Tong kelihatan bingung, tapi tidak merintangi perbuatannya Pak Gemuk itu. Demikianlah, dengan sikap sombong, dengan diikuti oleh utusan Dalai dan Panchen Lama, Oma Teng berlalu dari kuil tersebut. Coba kau pikir, siasat apa yang akan dijalankan olehnya satu hal yang sudah boleh dipastikan, Oma Teng sedang bersiap untuk menerbitkan badai di Tibet, kengtian kaget tak kepalang. Asal usul Oma Teng tak diketahui olehku, katanya. Tapi aku sependapat, bahwa dia akan menimbulkan keonaran besar. Tan Tai Jin, menurut pendapatku, jalan yang paling baik adalah segera melaporkan kepada Ho Kong An, Tan Teng Kie menyetujui usul kengtian dan ia segera menulis surat. Tapi belum selesai ia menulis surat itu, mendadak di luar gedung terdengar suara ribut-ribut. Di lain saat, pengurus rumah tangga masuk dengan tersipu-sipu. Dengan membawa sepasukan tentara, Oma Teng telah mengurung gedung ini, katanya dengan suara gugup. Tan Teng Kie tertawa getir. Sakit hati apakah yang didendam olehnya, sehingga dia datang begitu cepat katanya. Apa dia takut aku melarikan diri sehabis berkata begitu, dengan mengajak kengtian, ia lalu naik ke atas rangkon. Mereka melihat Oma Teng dan istri Tawisu sedang mencaci di bawah tembok. Dalam rombongan itu terdapat juga para nyepa, si pendeta berkelana dan teruci. Sambil mengebas dengan tangannya, Oma Teng berteriak, mampuskan semua pembesar Han. Mereka semua bukan manusia baik-baik. Mereka datang ke Tibet untuk mengacau, dari atas rangkon. Tan Teng Kie membungkuk kepada nyonya Tawisu seraya berkata dengan suara nyaring, Kebinasaan Tawisu memang merupakan kejadian yang sangat menyedihkan dan kami turut berduka cita. Tapi, ada hubungan apakah antara terbunuhnya Tawisu dan aku pribadi? Bolehkah aku mendapat tahu, untuk urusan apa? Hujin datang kemari dengan sepasukan tentara. Kenapa kalian menumplek kegusaran di atas pundak orang Han. Nyonya Tawisu menangis keras dan sambil menuding Tan Teng Kie, Ia berteriak, Tan Teng Kie. Jangan kau berpura-pura. Jika penjahat perempuan itu bukan suruhanmu, Kenapa dulu kau sudah coba melindunginya? Kenapa anakmu sudah menolongnya dengan mempertaruhkan jiwanya sendiri Tan Teng Kie? Kau dengarlah Homa Teng menyambungi dengan suara menggeledek urusan kami di Tibet bisa diurus oleh kami sendiri. Kami tak memerlukan bantuan orang Han. Dengan menggunakan tangannya seorang penjahat perempuan, kau sudah membunuh Tawisu dan kau sudah memerintahkan supaya penjahat itu mengaku sebagai puterinya Raja Muda Cimpu. Terang-terangan kau ingin menimbulkan kekacauan di Tibet, supaya kau bisa menarik segala keuntungan dan bisa berkuasa terus di wilayah kami. Sebelum manusia-manusia seperti kau diusir semuanya, di Tibet tak akan bisa tercapai perdamaian kekal, bukan main gusarnya Tan Teng Kie. Sekarang sudah nyata, bahwa Oma Teng memang berniat menimbulkan kekacauan dan sengaja menuduh dirinya secara membabi buta. Baru saja ia ingin balas mencaci, si gemuk sudah mementang busur dan melepaskan sebatang anak panah. Dengan cepat kengtian melompat dan berdiri di depan Tan Teng Kie, akan kemudian, dengan dua jeriji, ia menjepit anak panah yang menyambar itu. Manusia tak punya malu bentaknya. Sambutlah anak panah ini ia mementil dengan dua jerijahnya dan anak panah itu menyambar balik dengan tenaga lebih hebat daripada waktu dilepaskan dengan menggunakan busur. Cepat-cepat Oma Teng mengangkat busur dan menangkisnya. Tak, busur itu patah dua. Oma Teng kaget tak kepalang, buru-buru ia menggulingkan badan dan menyelesap masuk di antara orang banyak. Lepaskan anak panah teriaknya. Dalam sekejap, ribuan anak panah menyambar bagaikan hujan grimis ke arah rangkon. Sambil memutar Yuliong Kiam, kengtian melindungi Tan Teng Kie turun dari rangkon itu dan begitu turun, mereka lalu mengatur pembelaan. Gedung Soan Wiesu hanya dijaga oleh seratus lebih serdadu, sedang jumlah musuh kurang lebih seribu orang. Akan tetapi, sebab semua tentara memiliki ilmu silat yang lumayan berkat pelajaran yang diberikan oleh Tian Ohe dan juga karena gedung Soan Wiesu kekar dan kuat buatannya, maka tentara Oma Teng tak gampang-gampang masuk. Mereka menggunakan tangga awan untuk memanjat tembok, tapi tangga-tangga itu semua kena direbohkan. Sehari dan semalam. Mereka menyerang terus-menerus, tapi gedung Soan Wiesu masih tidak bergeming. Di pihak Tan Teng Kie, semua orang sudah lelah bukan main dan kengtian, yang belum tidur sekejap, mengetahui bahwa mereka tak bisa mempertahankan diri terus-menerus secara begitu. Pada hari ketiga, waktu Fajar mulai menyingsing, kengtian melihat bahwa tentara Oma Teng telah ditarik mundur kurang lebih separuh. Eh eh katanya di dalam hati. Aku justru kualir mereka menambah kekuatan. Kenapa mereka mundur apa Oma Teng menukar siasat tentara Tibet itu hanya mengurung, sama sekali tidak memperlihatkan tanda untuk menyerang, sedangkan Oma Teng dan Truci tidak berada dalam tentara. Selagi kengtian mengawasi dengan perasaan sanksi, dari sebelah timur sekonyong-konyong terlihat satu bayangan manusia yang mendatangi dengan cepat sekali dan melewati bagian yang agak kosong dari tentara musuh. Karena cuaca masih belum terang, tentara Tibet itu tak bisa segera mengenali siapa yang datang, entah musuh atau kawan, sehingga mereka tidak segera merintangi. Dalam sekejap, bayangan manusia itu sudah melewati dua lapis tentara dan sekarang baru orang melihat tegas, bahwa ia itu adalah seorang lelaki yang berusia 40 tahun lebih dan mengenakan pakaian sastrawan. Beberapa tentara yang menjaga gedung, lantas saja berteriak, aha! Siaw Loos waktu Siaw Cheng Hang masih menjadi guru dalam gedung Soan Wiesu, ia kelihatan tua dan loyong. Bahwa sekarang ia muncul dengan gerakan yang begitu gesit, sudah menimbulkan perasaan heran dalam hati segenap tentara yang mengenalnya. Sesaat itu, tentara Tibet yang juga sudah mengetahui bahwa Siaw Cheng Hang bukan seorang kawan, lantas saja merintangi dan coba mengepungnya. Dengan cepat ia mengebut dengan hutim dan setiap kali mengebut, satu serdadu roboh terguling. Tentara Tibet jadi ketakutan, mereka menduga muslim mempunyai ilmu siluman dan tidak berani mengejar terus. Sesaat itu, orang satu-satunya yang mengubar adalah si pendeta berkelana yang, dengan beberapa kali lompatan saja, sudah menyandak Siaw Cheng Hang. Keng Tian kaget, karena ia yakin, Siaw Cheng Hang bukan tandingan si pendeta. Sambil mengerahkan lewekang, ia menimpuk dengan dua batang Tian San Sin Bong. Si pendeta menangkis dengan mangkoknya dan dua kali suara terang, senjata rahasia itu menancap di mangkok. Si pendeta terkesiap, ia tak menduga, bahwa di dalam dunia terdapat senjata rahasia yang begitu lihai dan bisa menembus emas. Karena musuhnya tertahan singbong, Siaw Cheng Hang bisa lari terus dan melompat naik ke atas tembok. Siaw Lo Su, lagi kapan kau datang? Tanya keng Tian sesudah Cheng Hang hilang sengal-sengalnya. Sesudah selesai mengubur jenazah Moh Tai Hiap, aku segera menyusul kemari, jawabnya. Kau tiba lebih dahulu kira-kira satu setengah hari, pengcoan Tian liatanya pula keng Tian. Ia berangkat belakangan, sahutnya. Sesudah aku berlalu, ia masih harus berdiam di Go Bia Isan dua hari lagi, untuk mengurus urusan-urusan partai Butong Pei. Ia akan berangkat berbareng dengan Luli Ye Hiap, keng Tian berdiam sejenak. Ilmu entengkan badan penggo banyak lebih tinggi daripada Siaw Cheng Hang, sehingga, biarpun berangkat dua hari belakangan, sebenarnya ia sudah mesti tiba di sini, katanya di dalam hati. Kenapa sampai sekarang ia belum kelihatan matuh hidungnya apa terjadi kejadian luar biasa memikir begitu, ia segera menanya pula, lagi kapan kau tiba di Sakya kemarin, sahutnya. Aku tak bisa lantas masuk ke sini, karena penjagaan di luar sangat kuat. Baru hari ini, aku mendapat kesempatan. Mana Tian oe jika mau dituturkan, ceritanya panjang sekali, jawab keng Tian. Dia sekarang sedang beristirahat dalam kamarnya. Sekarang lebih dulu aku minta kau tuturkan keadaan di luar, kalut bukan main, jawabnya. Menurut pendengaranku, Oma Teng telah membakar utusan Dalai Lama dengan mengatakan, bahwa Hoat Ong Sekte Topi Putih telah menghina Sekte Topi Kuning, karena ia memerintahkan wanita suci untuk melukakan utusan Panchen Lama. Katanya, mereka ingin memohon supaya Dalai dan Panchen Lama mengirim tentara untuk mengusir Sekte Topi Putih, aku khawatir kejadian ini akan berbuntut dengan perang agama, keng Tian terperanjat. Semula ia menduga Oma Teng hanya ingin mengusir orang Hon dari wilayah Tibet, tapi sesudah mendengar penuturan itu, sinil Pak Gemuk ternyata sudah menyulut api di beberapa tempat untuk membakar seluruh Tibet. Apa maksudnya kuil lama juga sudah diawasi oleh tentara Tibet, tapi mereka belum berani mengacau, karena rupanya masih merasa segan terhadap Hoat Ong, kata pula Xiao Cheng Hong. Menurut pendengaranku Oma Teng ingin minta bala bantuan dari Kalimpong dan Nepal untuk mempersatukan Tibet, bagaimana baiknya kata Kang Tian dengan suara bingung. Jalan satu-satunya adalah memberi laporan kepada Hokong An, supaya segera dikirim bantuan tentara, tapi, siapa yang harus membawa surat itu selagi mereka bersangsi, pasukan Tibet mendadak berpencaran dan minggir ke kiri kanan dan di jalanan yang terbuka itu muncul Loma Teng yang mengiring dua orang lama Sekte Topi Putih, yang menunggang seekor gajah putih. Keng Tian lantas saja mengenali, bahwa mereka adalah murid-murid utama dari Hoat Ong yang pernah dikirim untuk merebut guci emas. Sungguh heran, katanya di dalam hati. Menurut keterangan, Oma Teng mengambil sikap bermusuh terhadap Hoat Ong. Tapi kenapa Hoat Ong mengirim dua muridnya datang ke sini? Sekonyong-konyong pasukan Tawisu juga berpencaran dan membuka satu jalanan lebar. Di lain saat, seorang gadis tesang yang mengenakan pakaian warna hijau dan menunggang seekor kuda, mendatangi dengan cepat sekali. Kedatangan wanita itu disambut dengan membungkuk oleh semua perwira. Itulah puterinya Tawisu kata Xiao Cheng Hong. Sementara itu, sambil mengaburkan tunggangannya, nona itu berteriak, Oma Teng si gemuk menoleh seraya berkata, Sampiye kang maku siu, nona Sampiye, perlu apa kau datang kemari pulang. Lekas pulang si nona mendelik dien membentak, Oma Teng. Dengan siapa kau bicara bukan kau, tapi akulah yang memerintahkan kau lekas pulang. Oma Teng tertawa dingin. Tindakanku ini adalah atas perintah Hoatong dan sudah disetujui oleh ibumu, katanya. Ayahmu binasa dibunuh penjahat perempuan dan ia mati dengan mati melek. Aku adalah seorang yang ingin membekuk musuh ayahmu Sampiye kelihatan jengkel sekali, tapi ia tak dapat menjawab perkataannya Pak itu. Sementara itu, Oma Teng dan dua murid Hoatong sudah tiba di depan pintu dan berteriak-teriak minta bicara dengan Tanteng Kie. Kedua lama itu mengacungkan Kiu Hoan Sektung, Tongkat Timah, yang pada ujungnya tergantung satu patkua tertata mutiara, yaitu tanda kekuasaan Hoatong. Kami, utusan Buddha hidup, minta bertemu dengan Tai Ceng Pompo, pembesar kerajaan Ceng berteriak satu antaranya. Tantai Jin bagaimana tanya si Yau Ceng Hong, buka pintu atau jangan Tanteng Kie bersangsi, tapi akhirnya ia menyahut, buka dengan segala kehormatan Tanteng Kie menyambut empat tetamunya, Oma Teng, kedua lama dan Sampiye, dan mengundang mereka ke kamar tamu. Keng Tian mengikut sebagai pengawal pribadi Soan Wiesu dan duduk di pinggiran. Sesudah mempersembahkan Hatta dan mengajak tetamunya minum teh, Tanteng Kie segera menanya maksud kedatangan mereka. Karena merasa tak tega jika sampai terjadi bentrokan senjata, maka Buddha hidup bersedia untuk mengadakan perdamaian, kata salah seorang murid Hoatong. Orang-orang sebawahan Tau Wiesu semua mengatakan, bahwa penjahat perempuan itu adalah kawan putramu, yang sudah turut campur tangan dalam pembunuhan itu. Maka itu, kami meminta supaya Pompotai Jin suka menyerahkan putramu kepada Hoatong untuk diadili, hati Tanteng Kie mencelos. Ia tak menduga, bahwa Oma Teng sudah bisa mempengaruhi Buddha hidup sampai begitu rupa. Tentu saja ia tak sudi meluluskan permintaan itu. Tapi, baru saja ia mau membuka mulut, sampai ia sudah mendahului, ayahku telah dibunuh oleh Putri Raja Muda Cimpu dan sekarang si pembunuh sudah membunuh dirinya sendiri. Maka itu, menurut pendapatku, tidak pantas kita menyeret-nyeret Tian Oe. Jika mau dikatakan Tian Oe turut berdosa, karena ia pernah menolong pembunuh itu, maka cukuplah kiranya jika ia diperintah menjaga peti mati ayahku selama tujuh hari, si nona yang mencintai Tian Oe, mengetahui bahwa jika pemuda itu jatuh ke dalam tangan Oma Teng, hampir boleh dipastikan ia akan celaka. Maka itu, dengan mendusta pada ibunya, cepat-cepat ia menyusul. Teng Kiai Girang bukan main. Perkataan Sampiaye Kang Makusyu benar sekali, katanya. Aku menyetujui pemberesan itu. Begitu lekas kau mundurkan tentara, aku akan segera memerintahkan Oe Jie pergi ke gedung Tawasu, Oma Teng tertawa dingin. Urusan di Sakia diuruslahku dan ibumu, katanya. Tak perlu kau campur-campur. Aku sekarang ingin menandaskan sekali lagi, aku datang kemari atas perintah Hoa Tong dan ibumu. Apakah kau belum mengerti jika Tawasu masih hidup? Oma Teng tentu tak berani berlaku begitu kurang ajar. Tapi sekarang, sesudah kekuasaan jatuh ke dalam tangannya, ia tak memandang sebelah meca lagi puterinya Tawasu. Sementara itu, si gemuk selalu menggunakan nama Hoa Tong dan ibunya serta saban-saban mengatakan, bahwa segala tindakannya adalah untuk membalas sakit hatinya ayahnya, Sampiaye pun tak bisa bertengkar lagi. Oma Teng berpaling lagi kepada Teng Kie sambil memperlihatkan tertawa licik, ia berkata pula, Pompota Ijin, aku mengharap, bahwa dengan mengingat kepentingan yang lebih besar, kau suka segera menyerahkan puteramu, Teng Kie bingung bukan main dan berkata dengan suara gugup, ini, ini, orang Han sering mengatakan bahwa siapa yang berbuat, dialah yang harus menanggung segala akibatnya, si gemuk memutuskan omongan Tuan rumah. Dulu di gedung Tawasu, puteramu sudah berani membelah buah dengan golok terbang. Apa sekarang ia tak mempunyai nyai untuk mengikut kami sekonyong-konyong, dari dalam terdengar tertawa nyaring dan seorang pemuda muncul dengan tindakan perlahan. Oh Ejiye, Teng Kie mengeluarkan seman tertahan. Ia mau bicara lagi, tapi mulutnya seperti terkancing, karena melihat hal yang sangat aneh. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Omateng katanya, Benar katamu, orang yang berani berbuat harus berani menanggung akibatnya. Aku justru ingin menemui Hoa Tong untuk bicara dengannya. Hayolah. Mari kita berangkat sekarang. Tan Teng Kie menatap wajah pemuda tersebut dengan metu, terbelalak. Dia mengenakan pakaian Tian Oe dan romannya memang mirip dengan putranya itu, tapi sudah pasti, dia bukan Tian Oe. Keng Tian pun kelihatan kaget, tapi di lain saat, ia memberi isyarat kepada Teng Kie dengan kedipan metu. Saudara Tian Oe, katanya. Kau belum sembuh, bagaimana kau bisa pergi? Si pemuda tertawa dingin seraya berkata, Tak usah kau memperdulikan aku. Andai kata aku tak sakit, Nye Pao Mateng tentu tak sudi membiarkan aku hidup tenang. Eh, Nye Pao, kenapa kau belum mau berangkatan? Teng Kie yakin, bahwa pemuda itu yang ingin menolong putranya, mengenal Keng Tian, tapi ia sendiri belum pernah melihatnya dan Tian Oe belum pernah memberitahukan tentang sahabat itu. Jika Tanteng Kie heran, Keng Tian sebenarnya lebih heran lagi, sebab pemuda itu bukan lain daripada Kim Xiaie. Kenapa dia mendadak muncul dalam peranan sebagai Tian Oe lah ingat, bahwa menurut Luz Uniyo, si pengemis Kusa hanya bisa hidup 36 hari lagi. Ia menghitung-hitung dan ternyata, sedari Lee Hyap mengatakan begitu sampai sekarang, sudah berselang 33 hari, atau dengan lain perkataan, Kim Xiaie hanya bisa hidup 3 hari lagi. Tapi kenapa mukanya masih tetap seperti biasa, sedikit pun tak memperlihatkan tanda-tanda jelek. Ia tentu saja tidak mengetahui, bahwa berkat bantuan Luz Uniyo dari bibinya, umur Kim Xiaie diperpanjang lagi 36 hari. Sampi Ye juga tak kurang kagetnya. Ia pun tahu, pemuda itu bukan Tantian Oe. Sementara itu, kedua lama lalu bangun berdiri dan berkata sambil merangkap kedua tangannya, terima kasih atas bantuan Pompotai Jin, sehabis berkata begitu, ia segera bergerak untuk berlalu dengan membawa Kim Xiaie. Harus diketahui, bahwa Hoa Tong dan empat muridnya sebenarnya merasa bersimpati terhadap Tanteng Kia dan mendongkol terhadap Omateng. Akan tetapi, karenanya Pak Gemuk itu menggunakan utusan dalai dan pencen lama untuk menekannya dan juga karena mengingat kepentingan agama Topi Putih, maka dengan terpaksa, ia menuruti segala permintaan Omateng. Pada hakikatnya, ia sama sekali tak berniat menyusahkan Tanteng Kia dan keluarganya. Di lain pihak, sesudah menatap wajah Kim Xiaie beberapa saat, Omateng maju setindak sambil membentak, siapa kau Kim Xiaie mendeli? Siapa kau ia balas membentak? Aku adalah nyepa besar dari Sakia, namaku Omateng, jawabnya. Siapa tidak mengenal aku? Aku adalah Tantian Oe, menantu Tawisu Sakia, Kim Xiaie menimpali. Siapa tidak mengenal aku sesudah Tawisu meninggal dunia, aku sudah menjadi separuh majikanmu. Jangan kau berlaku kurang ajar di hadapanku, bocah. Apa kau mau cari mampus mencaci Omateng dengan gusar sekali? Jangan kau coba-coba memalsukan nama orang lain, memalsukan nama orang lain, menegas Kim Xiaie. Dalam dunia ini, mana ada manusia yang mau memalsukan diri sebagai suami orang lain, kedua lama itu melirik Sam Piaie yang paras mukanya berubah merah. Tian Oe, kata si Nona dengan suara bergemetar. Omateng mengandung maksud kurang baik. Kau tak boleh pergi, dengan berkata begitu, ia mengakui Kim Xiaie sebagai Tantian Oe. Sebenarnya, ia juga mengetahui, bahwa pemuda itu bukan kecintaannya, tapi karena tak ingin Tian Oe mengantarkan jiwa, maka, dengan menahan malu, ia sudah berkata begitu. Mendengar perkataan Sam Piaie, kedua lama itu tidak bersangsi lagi. Mereka menganggap, tak mungkin seorang gadis mengakui orang lain sebagai tunangannya, dan di samping itu, juga tak mungkin seorang manusia sudi mengantarkan jiwa untuk orang lain. Mengingat begitu, satu antaranya lantas saja berkata, aku rasa dia adalah Tian Oe Tulen, nyepa tak usah bersangsi lagi, Omateng tertawa dingin. Aku mengenal Tantian Oe, katanya. Tantian Oe mempunyai ilmu silat yang sangat tinggi, sambil berkata begitu, ia mengangsurkan tangan untuk mencengkram. Terima kasih, kata Kim Siye Esraya menggoyang pundaknya dan, si gemuk jatuh terjengkang. Ia merasa badannya sakit, dan untuk sementara tak bisa bangun berdiri. Ilmu silatnya memang cukup tinggi, kata Tantian, tertawa. Apa sekarangnya pa percaya dalam tindakannya yang barusan, Omateng ternyata sudah salah menduga. Ia menaksir, bahwa pemuda itu adalah orang yang dibeli oleh Tanteng Kie. Maka itu, dalam anggapannya, seorang tenaga belian tentu tak mempunyai kepandayan suatu apa. Tapi kali ini ia membentur tembok dan bertemu dengan si pengemis kusa yang berkepandayan lebih tinggi daripada Tantian Oe. Masih untung, Kim Sia Ie tidak menggunakan seluruh tenaganya, sehingga si gemuk tak sampai patah tulang. Siapa berani kata, aku memalsukan nama membentak Kim Sia Ie sambil menerlik. Omateng tak berani berkata apa-apa lagi. Nyepa tak usah bersangsi lagi, kata Seng Lama sambil tersenyum. Buda hidup tengah menunggu. Marilah kita berangkat sekarang, Keng Tian buru-buru bangun dan sesudah mendekati Kim Sia Ie. Ia berkata, Saudara Tian Oe, dalam pergemu ini, aku mengharap kau bisa menjaga diri. Inilah yawanmu, pil. Bawalah, sembari berkata begitu, ia mengangsurkan satu botol perak kecil yang berisi tiga bijak peklengtan. Menurut katanya Lus Unio, setiap pil itu bisa memperpanjang umur Kim Sia Ie untuk 36 hari. Sesaat itu, karena merasa kagum akan pengorbanan si pengemis kusta, Keng Tian rela menyerahkan semua pil bekalannya. Sebagaimana diketahui, peklengtan dibuat dari Soat Lian, teratai salju, yang terdapat di gunung Tian San. Soat Lian adalah bahan obat yang tiada bandingannya dalam dunia dan yang bisa memunahkan racun serta menyembuhkan luka. Dulu, dalam pertempuran antara Cui In Chu dan Xiao Cheng Hong, Cui In Chu telah mendapat luka berat sehingga separuh badannya tidak bisa bergerak. Hanya dengan sekuntum Soat Lian saja, luka itu sudah menjadi sembuh. Maka itulah, melihat Keng Tian menyerahkan botol obat kepada Kim Sia Ie, Xiao Cheng Hong jadi kagum bukan main. Tapi di luar dugaan, pemuda itu mengebas tangan bajunya seraya tertawa terbahak-bahak. Tong Keng Tian katanya, Aku tak sudi menerima budimu, karena dikebas secara tak terduga, botol itu terbang dan Keng Tian buru-buru menangkapnya kembali. Bukan kau, tapi akulah yang menerima budi, katanya. Selagi ia mau melanjutkan omongannya, Kim Sia Ie sudah memotong, hektometer. Kau hanya ingin memperlihatkan kesatriaanmu kepada pengcohan Tian Liye. Tapi aku tak mau kau mewujudkan niatan itu. Mati atau hidup adalah takdir Tuhan. Perlu apa aku menerima pertolonganmu? Kata-kata itu dikeluarkan dengan suara angkuh dan sebelum Keng Tian bisa menjawab, ia sudah bertindak keluar. Keng Tian mengantar mereka sampai di depan pintu, tapi Kim Sia Ie terus berjalan tanpa menoleh. Orang itu sungguh-sungguh aneh, kata Keng Tian sesudah kembali di kamar tamu. Siapa dia tanya Teng Kie. Orang itu adalah yang dikenal dalam kalangan Kang Ou sebagai Tok Chiu Hongkai, jawabnya. Biar bagaimanapun juga, perbuatannya di kali ini adalah perbuatan seorang ksatria, kata Xiao Cheng Hong. Ia sama sekali tidak mengenal Tian Oe dan aku sungguh tidak mengerti kenapa ia rela berbuat begitu. Mereka coba menebak-nebak, tapi tak dapat memecahkan teka-teki itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa tindakan Kim Sia Ie itu bukan ditujukan untuk Tian Oe, tapi untuk Keng Tian. Ia adalah seorang aneh yang gerak-geriknya aneh pula lah mengetahui bahwa jiwanya hanya dapat ditolong dengan Iwe Kang Tian Sanpei. Tapi karena menganggap Keng Tian sebagai lawannya, keangkuhannya tidak mempermisikan untuk ia menerima belas kasihan. Ia jadi nekat dan tidak menghiraukan lagi soal memati atau hidup. Diam-diam ia mengambil keputusan, bahwa sebelum mati, ia akan membuang budi kepada Tong Keng Tian, supaya lawan itu berhutang budi untuk selama-lamanya. Ia mengetahui bahwa Keng Tian adalah sahabat Tian Oe dan pemuda itu sedang kebingungan karena tidak mendapat jalan untuk menolongnya. Mendadak ia mendapat serupa ingatan. Dengan menolong sahabatnya, aku mendapat jalan untuk membuang budi kepadanya, pikirnya. Tapi jalan pikiran itu tentu saja tak dapat ditebak oleh Keng Tian, yang merasa sangat berduka dan menyesal akan keangkuhan orang aneh itu. Kira-kira seminuman teh, serdadu yang menjaga di luar memberi laporan, bahwa sebagian besar tentara Tau Wisu sudah ditarik pulang dan si pendeta berkelanap pun sudah berlalu. Tapi di sekitar gedung Soan Wisu masih ditaruh sejumlah tentara untuk mengamata-mati. Teng Kie dan yang lain-lain merasa heran dan tidak dapat merabah-rabah apa maksud Tau Mateng. Sesudah berpikir sejenak, Teng Tian lalu minta Xiao Cheng Hang pergi keluar untuk menyelidiki. Sesudah lewat maghrib, barulah Xiao Cheng Hang kembali. Dari keterangan yang dikumpul olahku, Oma Teng menarik tentaranya untuk menghadapi lain musuh, katanya. Apakah kalian pernah mendengar nama Locu? Dia adalah saudara lelaki dari istri Raja Muda Cimpu, jawab Teng Kie. Aku dengar, dia adalah orang gagah nomor satu di bawah perintah Raja Muda Cimpu. Begitu mendapat warta, bahwa keponakan perempuannya meninggal dunia dan jenazahnya dirampas Soma Teng, Locu segera mengerahkan sepasukan tentara untuk membalas sakit hati Ciyahu dan Gua Senglienya. Ciyahu berarti suami kakak perempuan, sedang Gua Senglienya berarti keponakan perempuan, Xiao Cheng Hang melanjutkan keterangannya. Pada waktu tentara Oma Teng mengurung gedung ini, pasukan Locu sudah mengepung bentengan Tawusu. Maka itu, mau tak mau, Oma Teng terpaksa menarik mundur tentaranya. Nyepak itu beranggapan, bahwa Oajie adalah orang yang paling tinggi ilmu silatnya dalam gedung Soan Wiasu. Jika Ujie disingkirkan, maka di sini tak ada orang pandai lagi. Memikir begitu, ia lalu menggunakan macam-macam akal licik untuk mendesak Hoatong, supaya Buddha hidup itu menangkap Oajie. Keadaan di seluruh kota ini bukan main kalutnya. Oma Teng sudah memerintahkan orang pergi ke Kalimpung dan Nepal untuk minta bantuan tentara, katanya guna mengusir orang Hon dan mempersatukan Tibet di bawah kekuasaan orang Tibet sendiri. Warta itu sudah tersiar luas dan semua orang Hon menutup pintu rapat-rapat, tanpa berani keluar rumah. Kekacauan sudah terjadi dan jika tentara asing sampai masuk di sini, dapatlah kita membayangkan hebatnya kekalutan yang bakal terjadi. Menurut keterangan, tentara locu berjumlah kecil dan diduga akan dipukul hancur dalam beberapa hari. Sesudah mebasmi locu, Oma Teng tentu akan menggerayang ke sini lagi, tan Teng Kie menghela nafas berulang-ulang. Pangkat Soan Wiesu adalah pangkat yang tidak dihiraukan oleh ku, katanya dengan suara duka. Tapi jika di Tibet sampai terjadi huru hara, aku tak ada muka untuk menghadapi kaisar dan rakyat, Keng Tian mengasah otaknya, tapi ia tak bisa mendapatkan daya yang sempurna. Paling baik kita menjalankan tindakan yang sudah disetujui pagi ini, katanya. Secepat mungkin mengirim orang untuk melaporkan kepada Ho Kong An dan meminta bantuan bala tentara, suruh siapa tanya Teng Kie. Aku bersedia untuk menjalankan tugas itu, Xiao Cheng Hang menawarkan diri. Keng Tian melirik tanpa berkata suatu apa. Dengan kepandaian yang dimilikinya, Xiao Cheng Hang belum tentu ia bisa tiba di Lhasa dengan selamat. Sebenarnya ia sendiri yang ingin pergi, tapi mengingat keselamatan Teng Kie dan segenap penghuni gedung Soan Wiesu, ia jadi bersangsi. Tong Tai Hiap, bagaimana pendapatmu? Tanya Xiao Cheng Hang. Keng Tian merasa tak enak untuk bicara terus terang. Selagi bimbang, mendadak ia ingat satu orang. Xiao Lo Su, katanya. Bukankah kau ingin menemui O E Jai sekarang kau sudah boleh menemuinya, sesudah melatih Iwe Kang Tian sampai sehari dan semalam, kesehatan jasmani dan rohani Tian Oe sudah pulih kembali. Mendengar teriakan ayahnya, buru-buru ia menyelesaikan latihan dan keluar dari kamarnya. Begitu melihat gurunya, ia mengeluarkan teriakan girang dan lalu memeluknya. O E Jai, kata sang guru dengan air matu berlinang-linang. Dua tahun kita berpisahan dan baru hari ini kita bisa bertemu kembali. Aku dengar, selama dua tahun ini, ilmu silatmu sudah maju jauh sekali. Aku sungguh merasa girang, hal ini sudah terjadi berkat pelajaran yang diberikan oleh Jiyo Ye Su Hu, kedua guru, yaitu Xiao Cheng Hang dan Tichko Aisyan, dan petunjuk Tong Tai Hiap, katanya. Sepanjang warta, Su Hu sudah menikah mana Sojbo, istri guru, apa beliau datang bersama-sama Xiao Cheng Hang merasa jengah, karena, sebagaimana diketahui, ia baru menikah sesudah berusia lanjut. Dia menunggu di Su Cho An, jawabnya dengan pendek. Bicara tentang pernikahan, pemuda itu mendadak ingat Chen Ha dan mukanya lantas saja berubah sedih. Dengan membunuh Tau Wisu yang kejam, Chen Ha telah menyingkirkan satu kekuasaan jahat dari kota Sakya, kata Kang Tian dengan suara perlahan. Perbuatan itu harus mendapat pujian tinggi, air matu, Tian O E sebenarnya sudah hampir mengucur, tapi begitu mendengar perkataan Kang Tian, sebisa-bisa ia menahan rasa sedihnya. Tapi dia tak bisa kembali kepada kita, katanya dengan suara duka. Teng Kyi turut berduka, ia merasa sangat kasihan kepada putranya yang malang itu. Akan tetapi, mengingat pentingnya urusan negara, ia segera berkata dengan suara keras, O E J E. Pelajaran apa yang diberikan oleh nabi dan pujangga kita Tian O E terkejut seraya berkata, aku memohon petunjuk ayah, di ini saat, pemberontakan sudah meledak di Tibet, katanya. Tapi kau sendiri, sebaliknya daripada bangkit untuk melindungi rakyat, sudah mengambil sikap seperti seorang perempuan yang lemah. Apakah kau tidak merasa malu Tian O E menatap wajah ayahnya, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata? Hanya sayang Chenna meninggal dunia dengan Matemalek, kata Kang Tian sambil menghela nafas. Kenapa Matemalek menegas Tian O E, jantungnya memukul keras? Selama hidupnya, Chenna selalu berangan-angan supaya orang Hong dan orang Tibet bisa hidup akur bersama-sama seperti satu keluarga, kata Kang Tian. Kenyataan ini tentu juga diketahui olahmu, sebagai putri seorang raja muda, belum pernah ia memandang rendah kepada orang Han, kata Tian O E. Hal ini tak akan bisa dilupakan olahku, hektomet terkata Kang Tian. Sekarang, dengan menggunakan alasan dari kebinasaannya, Om Mateng sudah menyulut api pemberontakan supaya orang Tibet saling membunuh dengan orang Han. Bagaimana Chenna bisa mati dengan Matemalek? Om Mateng telah merampas jenazahnya yang sampai sekarang masih belum dikubur. Bagaimana dia bisa mati dengan Matemalek di samping itu? Orang yang dicintainya bukan saja tidak berusaha untuk mencegah pemberontakan itu, tapi malahan enak-enak menonton sambil berpeluk tangan. Coba kau pikir, bagaimana dia tidak mati dengan Matemalek? Perkataan Kang Tian itu bagaikan halilintar yang menyambar kupting Tian O E, sehingga ia berdiri terpaku seperti patung. Sesudah lewat beberapa lama, ia mendongak dan berkata dengan suara perlahan, apakah yang harus dilakukan olahku kita berniat mengirim orang untuk membawa surat kepada Ho Kong An, kata Kang Tian, seperti juga ia bicara pada dirinya sendiri. Hanya sayang, belum didapat orang untuk membawa surat itu, kenapa kau tidak memberitahukan siang-siang, kata Tian O E dengan cepat. Guna ayah dan Chenna, aku bersedia untuk melakukan tugas itu, surat ini penting luar biasa, sehingga kau harus bersungguh hati dan berlaku sangat hati-hati, memperingatkan Kang Tian. Biarpun mesti masuk ke dalam lautan api, aku pasti akan menyampaikan surat itu kepada alamatnya, kata Tian O E dengan suara tetap. Mendengar begitu, Kang Tian jadi girang bukan main. Harus diketahui, bahwa pada waktu itu, ilmu silat Tian O E sudah lebih tinggi daripada gurunya. Biarpun kepandainya masih belum bisa menandingi si pendekta berkelana, akan tetapi ilmu mengentengkan badannya lebih tinggi setingkat daripada pendekta tersebut. Maka itu, andai kata ia dikalahkan dalam pertempuran, ia masih dapat melarikan diri. Tan Teng Kie lantas saja menyerahkan surat yang sudah ditulisnya, kepada Tian O E dengan memberi banyak nasihat dan pesanan. Waktu itu, matahari sudah selam ke barat. Sesudah menang sal perut, Tian O E segera berdandan dan mengenakan pakaian jalan malam yang berwarna hitam, akan kemudian berangkat dengan menggunakan ilmu entengkan badan. Berkat gerakannya yang sangat gesit, ia bisa meloloskan diri dari belasan serdadu musuh yang menjaga di luar, tanpa diketahui dengan hati jengkel dan bingung, Ho Atong jalan mundar mandir di dalam kuil, sambil menunggu kedua muridnya yang diperintah menangkap putra Soan Yesu. Ia menghela nafas berulang-ulang dan berkata dalam hatinya, Hai, aku tahu, O Mateng seorang jahat yang licik, sedang Tan Teng Kie seorang pembesar jujur. Kenapa juga aku sudah menyediakan diri untuk diperalat O Mateng guna mencelakakan orang yang baik? Dengan perbuatan yang rendah itu, apakah aku masih ada muka untuk menjadi pemimpin dari satu agama di lain saat? Ia ingat kepentingan agamanya sendiri. Jika ia tidak menunduk kepada O Mateng, terdapat kemungkinan besar agama sekte topi putih bakal diusir lagi dari wilayah Tibet. Ia bingung dan sangsi. Di satu pihak, ia ingat kehormatan diri sendiri, di lain pihak, ia harus memperhatikan kepentingan agamanya. Sebelum ia mengambil keputusan, seorang lama melaporkan bahwa kedua muridnya sudah kembali dengan membawa putra Tan Teng Kie. Ho At Ong segera mengeluarkan perintah supaya Tian O E dibawa ke hadapannya, sedang O Mateng boleh lantas pulang. Beberapa saat kemudian, dua muridnya sudah masuk dengan mengiring Kim Sia I E. Sekali melihat pemuda itu, Ho At Ong terkesiap. Pemimpin agama yang matanya sangat tawas itu, lantas saja mengenali, bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya, adalah si pemuda angin-anginan yang pernah mengacau waktu diadakan upacara pembukaan kuil. Siapa kau tanyanya dengan suara dalam? Kim Sia I E tertawa dingin. Kau sendiri yang mengundang aku, jawabnya. Apa benar kau tak tahu siapa adanya aku? Kedua muridnya kaget bukan main dan buru-buru memberi keterangan, Puteri Tawusu telah mengakui, bahwa dia adalah tunangannya sendiri. Tan Teng Kie juga mengakui, bahwa dia adalah putranya. Maka itu, kami menganggap tak bisa salah lagi, mulutnya berkata begitu, hatinya ketakutan, karena mengingat perkataan Oma Teng. Ho At Ong jadi semakin bercuriga. Jika benar dia putra Soan Wiesu, tak bisa jadi dia cari permusuhan denganku, pikirnya. Memikir begitu, ia mengebas tangannya supaya kedua muridnya berlalu dan kemudian mengunci pintu. Bocah bentaknya. Sungguh sayang, sebagai seorang yang berkepandayan tinggi, kau sudah berani menggunakan nama orang lain, Ho At Ong Kim Sia Ie balas membentak. Sungguh sayang, sebagai kepala dari satu agama, kau sudah rela diperala Tomat Teng, guna mencelakakan orang baik, Ho At Ong merasa malu dan untuk sejenak, ia tak bisa mengeluarkan sepatah kata. Kim Sia Ie tertawa nyaring. Haha, aku tak nyana, seorang Buddha hidup juga bisa menjadi bingung, ia mengejek. Tak usah kau bingung-bingung. Tak usah kau menghiraukan, apa aku tantian oe atau bukan. Sebegitu jauh kau bisa menghukum satu manusia, kau sudah bisa memuaskan hatinya binatang Oma Teng, bahwa satu manusia berani bicara begitu kasar dihadapan Ho At Ong, adalah kejadian yang baru pernah terjadi. Selama Kim Sia Ie mengejek, beberapa pikiran keluar masuk dalam otaknya. Bagaimana ia harus berbuat melepaskan pemuda itu menyerahkannya kepada Oma Teng? Tapi, jika diserahkan kepada Oma Teng, pemuda yang mempunyai kepandaian tinggi itu, mungkin akan menerbitkan keonaran yang lebih hebat. Kim Sia Ie terus mengawaskan sambil tertawa dingin. Tiba-tiba paras muka Ho At Ong berubah menyeramkan. Anak muda, katanya. Apa benar kau rela pergi ke bentengan To Wisu untuk mewakili putra Soan Wisu menerima hukuman itu urusanku, tak perlu kau campur-campur, jawabnya dengan ketus. Baiklah, kata Ho At Ong. Aku mengantar kau dengan memberi berkah, ia membalik tangannya yang lantas menyambar ke kepala Kim Sia Ie. Sambil tertawa, Kim Sia Ie menangkis. Aku tak percaya malaikat, tak menyembah Buddha, katanya. Tak perlu segala berkahmu, tapi, begitu lekas tangannya ke bentrok tangan Ho At Ong, ia terkejut, karena tangan itu menindih dengan tenaga yang luar biasa besar. Buru-buru ia mengempos semangat dan menahan dengan sekuat tenaga. Anak muda, kata Ho At Ong. Kesombongan dan kekurang ajaranmu pantas mendapat hukuman. Kau adalah seorang yang sangat mengandalkan ilmu silatmu. Biarlah sekarang aku memusnahkan ilmumu itu, ia menambah tenaga dan menekan semakin kuat. Kim Sia Ie sebenarnya masih mau mengejek, tapi ia tidak dapat berbuat begitu, sebab harus mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan serangan musuh. Meskipun Lua Kang Tok Liyong Chun Chia bukan dari cabang persilatan yang tulen, akan tetapi, dalam rimba persilatan, ilmu itu mempunyai kedudukan istimewa, sebagai Lua Kang yang tiada keduanya di dalam dunia. Maka itu, biarpun Kim Sia Ie baru mempunyai latihan belasan tahun, dalam tempo setengah jam, ia masih bisa mempertahankan diri. Hoa Tong merasa kagum dan berkata dalam hatinya, sayang, sungguh sayang. Orang yang berbakat begini baik, tidak mengambil jalanan lurus, sesudah bertahan kurang lebih sepasangan hiu, Kim Sia Ie merasa badannya panas dan tenaganya mulai berkurang. Ia mengerti, lama-lama ia pasti akan roboh sebagai orang yang bercacat. Dengan nekat, ia lalu mengempos semangat untuk mempertahankan diri sedapat mungkin. Sesudah lewat lagi beberapa lama, Kim Sia Ie merasa bibir dan lidahnya kering, sedang tubuhnya seperti dibakar. Di lain pihak, Hoa Tong pun merasa tulang-tulangnya sakit, suatu tanda ia sudah mengeluarkan tenaga secara melampaui batas. Tapi biar bagaimanapun juga, berkat latihan puluhan tahun, Lua Kang Hoa Tong lebih unggul setingkat daripada pemuda itu. Tiba-tiba Hoa Tong mengempos semangat sambil menekan keras dengan telapakan tangannya. Mendadak ia berpikir, dia masih berusia begitu muda, tapi ilmunya sudah begitu tinggi. Apa tidak kasihan, jika aku memusnahkan kepandainya di lain detik, dalam otaknya masuk ke lain pikiran, jika aku tidak memusnahkan ilmunya, bagaimana aku bisa menyerahkan kepada Oma Teng pada detik itu, selagi Hoa Tong bersangsi, sinar metu Kim Sia Ie tiba-tiba berubah beringas dan bibirnya bergerak. Hoa Tong adalah seorang lama yang berilmu sangat tinggi. Tapi, melihat sinar metu itu, tanpa merasa hatinya berdebar-debar. Ia tak mengetahui, bahwa pada detik itu, dalam hati Kim Sia Ie timbul keinginan untuk membinasakan lawannya. Sebagai mana diketahui, dalam mulutnya tersimpan senjata rahasia yang paling beracun di dalam dunia, yaitu jarum Citsat Tok Bacang Sin Ciam, jarum pembetot nyawa, yang telah direndam di dalam bisa ular dari Pulau Coato. Waktu Tong Keng Tian kena jarum itu, ia harus berobat sebulan lebih, biarpun sudah menelan peklengtan yang terbuat dari Tian San Soat Lian. Lua Kang Keng Tian dan Hoa Tong kira-kira setanding, tapi Hoa Tong tidak memiliki obat semacam peklengtan, sehingga, jika ia kena jarum itu, hampir boleh dipastikan, ia akan binasa. Pada saat Kim Sia Ie hendak menyemburkan senjata rahasianya, sekonyong-konyong dalam otaknya berkelebat satu pikiran, aku dan dia sama sekali tidak bermusuhan. Hatiku tentu tak enak, jika ia sampai binasa, di lain saat, ia berkata pada dirinya sendiri, jika aku tidak membinasakannya, dialah yang bakal memusnahkan seantara kepandaianku. Tanpa ilmu silat, aku pasti diinjak-injak manusia, sehingga tak guna aku hidup terus. Memikir begitu, bibirnya bergerak pula dan jarum racunnya sudah tersedia di atas lidah. Tapi, mendadak saja ia mendapat lain ingatan, ah, biar bagaimanapun juga, dia adalah pemimpin dari satu agama. Apa tak sayang, jika ia binasa dalam tanganku waktu hidupku sudah tidak lama lagi. Biarlah aku mengalah terhadapnya, sesaat itu, Hoatong kembali menambah tenaganya dan lagi-lagi ia mendapat lain pikiran, sedari aku meninggalkan pulau Choato, banyak sekali jago-jago sudah dirobohkan olehku. Jika aku dirobohkan, bukankah orang yang tak tahu akan mengatakan bahwa aku kalah dalam mengadu ilmu? Mereka tentu tak menduga, bahwa kekalahanku adalah karena aku yang mengalah. Demikianlah, pada detik yang sangat genting itu, beberapa pikiran keluar masuk bagaikan kilat di dalam otaknya. Kim Syeye adalah seorang yang tak mau kalah dari siapapun juga. Pada detik itu, dalam alam pikirannya ia lebih suka mati daripada dihina orang. Yang harus dikasihani adalah empat murid Hoatong yang menunggu di luar pintu. Mereka menunggu dan menunggu dengan tidak sabaran, tapi sesudah menunggu lebih dari satu jam, pintu masih tetap tertutup. Mereka sama sekali tidak mimpi, bahwa dalam kamar itu dua jago kelas utama sedang mengadu jiwa dan tengah berada pada detik yang memutuskan. Dan sekarang marilah kita balik kepada Tantian Oe yang mendapat tugas untuk membawa surat ayahnya kepada Hoatong An. Karena harus berlomba dengan seng waktu, malam-malam Tantian Oe berangkat juga. Sesudah melewati serdadu-serdadu Tawisu yang menjaga di luar gedung Soan Wiesu, dengan menggunakan ilmu entengkan badan, ia meneruskan perjalanan kelasa. Dalam perjalanan itu, ia harus melewati bentengan, gedung, Tawisu yang berdiri di atas gunung dan jalanan yang harus diambilnya, terletak melintang di satu lembah. Sesudah melewati lembah itu, di tengah gunung ia melihat tentara dan bendera yang besar jumlahnya, sedang di bentengan pun terlihat bayangan-bayangan hitam dan bendera yang berlapis-lapis. Ia mengetahui, bahwa tentara yang berkumpul di tengah gunung adalah tentara locu yang sedang mengepung bentengan Tawisu. Dengan cepat ia sudah tiba di bagian utara gunung tersebut. Hatinya lega dan sambil mengempos semangat, ia mendaki bukit yang menghadang di depannya. Tapi baru saja berlari-lari beberapa puluh tombak, sekonyong-konyong berkelebat satu bayangan manusia yang lantas berdiri di tengah jalan. Tian Oe mengawaskan dengan kaget dan ternyata, orang itu bukan lain daripada si pendeta berkelana. Di bawah sinar rembulan, pendeta itu juga segera mengenali, bahwa yang dicegatnya adalah Tan Tian Oe. Aha! Kalau begitu kau katanya sambil tertawa terbahak-bahak dan menghantam dengan tongkat bambunya. Tian Oe melompat seraya membabat dengan pedangnya dalam pukulan Toko Aginho, bima sakti yang tergantung Yung Sang, yaitu salah satu pukulan terliahai dari pengcohan Kiam Hoat. Ia menduga bahwa dengan sekali menyabet, tongkat itu akan menjadi putus. Tapi, di luar dugaan, begitu kedua senjata kebentroh, tongkat si pendeta menempel di pedang dan bergerak menurut gerakan pedang. Tian Oe terkejut, buru-buru ia mengebas senjatanya untuk melepaskan tempelan itu. Baru saja ia mengangkat kaki untuk kabur, mendadak si pendeta berteriak, Ih! Oh mateng, kemari! Coba lihat, apa bocah ini benar tan Tian Oe? Kenapa si pendeta bersangsi pada waktu ia bertemu Tian Oe untuk pertama kali, yaitu waktu ia coba merebut guci emas, kepandaian pemuda itu paling banyak hanya bisa menandingi muridnya. Tapi sekarang, ia bukan saja bisa mempertahankan diri dari serangan tongkat, tapi juga sudah berhasil melepaskan senjatanya dari tempelan tongkat. Si pendeta merasa, bahwa luakang pemuda itu sudah tidak berjauhan dengan WEM pacangnya sendiri. Itulah sebabnya ia bersangsi dan memanggil omateng untuk mendapat kepastian. Sehabis berteriak begitu, si pendeta lalu mengirim dua serangan berantai, yang satu menggunakan tenaga lembek, yang lain tenaga keras. Tian Oe menjejak kedua kakinya dan bagaikan seekor garuda, tubuhnya terbang lewat di samping si pendeta dan dalam sekejap, ia sudah lari belasan tombak. Tiba-tiba, dari pinggir jalanan muncul seorang yang tertawa bergelak-gelak. Bocah! Mau lari kemana kau bentaknya? Begitu mengenali orang yang mencegatnya, Tian Oe lantas saja menjadi kalap. Orang itu adalah omateng yang menjadi gara-gara dari kebinasaan cena dan yang sudah merampas jenazah kecintaannya itu. Matanya merah, darahnya mendidih dan ia melupakan segala pesanan ayahnya dan kengtian. Ia mengangkat pedang dan mengirim satu tikaman kilat. Berat, pedang Tian Oe menembus Joankah, pakaian perang yang lemas, dan ujung pedang membuat satu goresan panjang di pundak omateng. Ia berhasil melukakan musuh, tapi karena itu, si pendeta berkelana sudah menyandap. Sesaat itu, ia sebenarnya masih bisa melarikan diri. Tapi dalam kalapnya, sebaliknya dari kabur, ia lalu mengirim serangan-serangan nekat. Kepandayan omateng tidak terlalu rendah. Biarpun ia kalah setingkat dari tan Tian Oe, tapi untuk sementara, sedikitnya ia masih bisa membela diri. Dalam sekejap tiga serangan Tian Oe sudah ditangkis olehnya dan waktu Tian Oe mengirim serangan keempat, si pendeta sudah meloncat masuk ke dalam gelanggang pertempuran dan menyempok pedangnya. Sekali ini, pendeta itu tidak berani berlaku ceroboh lagi. Dengan hati-hati ia melayani dan menggunakan taktik gerilya. Jika Tian Oe mundur, ia merangsak. Kalau Tian Oe merangsak, ia mundur. Dilihat sekelebatan, mereka seperti juga dua bocah yang lagi main petak, tapi sebenarnya kedua lawan itu sedang mengadu ilmu dengan menggunakan luwakang yang sangat tinggi. Dilayani secara begitu, Tian Oe yang luwakangnya masih kalah kuat, perlahan-lahan jatuh di bawah angin. Selang kira-kira setengah jam, keadaannya sudah berbahaya sekali, hampir-hampir ia tak dapat mempertahankan diri lagi. Pada detik yang sangat berbahaya, mendadak Tian Oe bergidi karena menyambarnya hawa dingin yang sangat hebat dan berbareng. Dengan itu, tekanan si pendeta lenyap. Dengan cepat ia melompat ke belakang dan sesudah menegakkan badannya yang bergoyang-goyang, ia menoleh ke belakang. Di antara uap dingin yang berwarna abu-abu, ia melihat seorang wanita. Hatinya meluap dengan kegirangan, karena wanita itu bukan lain daripada Yeo Eipeng. Tak usah dikatakan lagi, hawa dingin yang barusan adalah akibat dari pengpok sintan yang dilepaskan oleh si Nona. Tapi karena luwakang Yeo Eipeng masih belum cukup, ia tidak berhasil melukakan pendeta itu. Meskipun begitu, serangan tersebut sudah membantu Tian Oe meloloskan diri. Si pendeta gusar tak kepalang. Sambil menggereng, ia menerjang si Nona. Dengan gerak-gerakannya yang sangat lincah, Yeo Eipeng mengegos tiga serangan berantai. Selagi Tian Oe mau membantu, mendadak Yeo Eipeng tertawa nyaring seraya berteriak, manusia tak tahu diri. Dulu majikanku telah mengampuni jiwamu. Apa sekarang kau masih berani melawannya si pendeta terkesiap karena ia lantas saja ingat, bahwa wanita itu adalah kawannya pengcohan Tian Lie. Selagi ia bersangsi, Yeo Eipeng bersiul nyaring, disusul dengan suara tertawa yang merdu. Yeo Eipeng, dengan siapa kau bertempur aku segera datang kata satu suara yang merayu. Suara itu datang dari bukit diseberang, tapi setiap perkataannya terdengar nyata sekali. Bagi si pendeta, suara yang merdu itu seakan-akan menggeledeknya halilintar. Ia mengenali, bahwa itulah suara pengcohan Tian Lie yang disegani olehnya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia memutar badan dan lantas kabur. Gerakan pengcohan Tian Lie cepat luar biasa. Sedang suaranya masih berkumandang di lembah, orangnya sudah berdiri di tanjakan gunung dengan pakaiannya yang serba putih dan yang berkibar-kibar karena ditiup angin, ia seolah-olah seorang dewi. Si pendeta jadi semakin ketakutan dan ia kabur bagaikan orang gila. On Mateng yang bertubuh gemuk tak bisa lari cepat. Manusia itu jahat sekali berteriak Tian O.S. sambil melompat untuk mengejar. Tak usah begitu berabih kata Yeo E.Peng sambil mementil sebutir pengpok sintan. On Mateng yang tengah merat mendadak merasakan hawa yang luar biasa dingin di jalanan darah Tian Chuhiat, di belakang lehernya, dan hawa itu menembus sampai di ulu hatinya. Di lain saat, badannya kesemutan, tenaganya musnah dan tanpa bersuara, ia roboh di tanah. Tian Oe, kata Yeo E.Peng. Perlu apa di tengah malam buta kau bergelandangan di sini air mata pemuda itu lantas saja mengucur deras. Cena, dia, dia, katanya terputus-putus. Tak dapat ia meneruskan perkataannya. Yeo E.Peng. Menghelana pasraya berkata dengan suara duka, hal meninggalnya Cena Chie Chie sudah diketahui oleh kami, pengcoan Tian Lie pun kelihatan sedih sekali. Sayang sekali, karena waktu tidak mengizinkan, waktu itu aku hanya menurunkan ilmu melepaskan golok terbang, katanya dengan suara perlahan. Aku tak keburu memberi pelajaran untuk melindungi diri. Tapi, ia sekarang sudah berhasil membalas sakit hati kedua orang tuanya. Aku percaya, ia mati dengan metameram. Pengcoan Tian Lie adalah seorang yang tidak gampang memperlihatkan perasaannya. Tapi, meninggalnya Cena sudah mendukakan sangat hatinya, sehingga parasnya jadi guram sekali. Ia menghelana pasraya berkata, Pada sebelum kau berguru dengan Tia Kho Aisyan, Cena telah memohon pertolonganku untuk memberi petunjuk-petunjuk kepadamu. Ia mengatakan, bahwa sayang sungguh jika kau yang mempunyai bakat sangat baik, tidak mendapat guru yang berkepandaian tinggi. Waktu itu aku telah menolak permintaannya. Siapa Nyana, karena robohnya puncak es, secara kebetulan kau telah makan cukur, buah merah, dalam istanaku, sehingga, tanpa belajar lagi, kau sudah memperoleh ilmu entengkan badan dari partai kami. Belakangan, kau juga telah mencuri ilmu pedangku. Ini semua adalah maunya Tuhan dan aku tidak menyalahkan kau. Tapi, biarpun kau sudah memiliki Kiam Hoatku, ilmu pedang, kau belum mengenal Kiam Keat, pelajaran praktek untuk menggunakan ilmu pedang itu. Sekarang, sesudah Cena meninggal dunia, aku ingin sekali meluluskan permohonannya, agar di alam baka, arwahnya jadi terhibur, bicara sampai di situ, si Nona berhenti karena terharunya. Sesaat kemudian, barulah ia berkata pula, aku bersedia untuk menurunkan Kiam Koat kepadamu. Akan tetapi, oleh karena usia kita kira-kira bersamaan, maka tak dapat aku menjadi gurumu. Baik juga Yeo Epeng yang sudah mengikuti aku dalam banyak tahun, sudah mendapat intisari dari Kiam Hoat dan Kiam Koat dari partai kami. Maka itulah, aku sekarang mempermisikan Yeo Epeng untuk menurunkan pelajaran itu kepadamu, bukan main girangnya Tian Oe dan ia buru-buru berlutut untuk mengaturkan terima kasih. Dengan memperoleh ilmu silat pengcoan Tian Lie, ditambah dengan Iwakang Tian Sanpe dan ilmu silat Tiako Aisian serta Xiao Cheng Hong, di belakang haritan Tian Oe menjadi seorang tai hiap, pendekar, yang ternama. Sesudah Tongkeng Tian dan Kui Penggo kembali ke Kraton S untuk menuntut penghidupan yang terpisah dari pergaulan umum, ia mengikuti ayahnya pulang ke Kang Lam, di mana ia dikenal sebagai ahli waris Kam Hong Tai dan dikenal juga sebagai Kang Lam Tai Hiap, pendekar besar dari daerah Kang Lam, pengcoan Tian Lie mengegos tubuhnya dan hanya menerima separuh kehormatan Tian Oe. Apa Tongkeng Tian berada di rumahmu tanyanya? Benar, jawabnya. Aku justru menerima perintah Tong Tai Hiap untuk pergi ke Lasa Guna meminta bala bantuan tentara, Sin Ona tersenyum seraya berkata, kau tak usah pergi ke tempat Lok Kong An, Tian Oe kaget. Selagi ia mau menanya, Penggo sudah berkata lagi, bagaimana dengan Kim Sia Ie kau sendiri belum pernah bertemu dengan orang itu, tapi aku merasa, Kang Tian sudah pernah menceritakannya, Kim Sia Ie telah datang ke rumahku, menerangkan Tian Oe. Biarpun belum pernah bertemu muka, tapi ia sudah menolong jiwaku, Penggo heran. Kau belum mengenalnya, bagaimana ia bisa menolong jiwamu tanyanya? Tian Oe segera menuturkan apa yang telah terjadi. Sin Ona terkejut dan segera menanya, kapan ia berangkat untuk menemui Hoa Tong kira-kira tengah hari, mengikuti dua lama itu, jawabnya. Ia berangkat dari rumahku dan jika Hoa Tong tidak lantas menyerahkannya kepada Oma Teng, sekarang mungkin ia masih berada di kuil, sesudah berpikir sejenak, Sin Ona segera berkata, Yo Eipeng, lihatlah. Aku sudah mengatakan bahwa Kim Sia Ie bukan manusia jahat. Hatinya cukup mulia. Ia rela menolong orang dengan mengorbankan diri sendiri. Tak bisa aku memeluk tangan. Kau dan Tian Oe berangkat lebih dulu untuk menemui Keng Tian, sedang aku sendiri ingin mengunjungi Hoa Tong, sehabis berkata begitu, dengan menggunakan ilmu entengkan badan, ia segera berlalu dan dalam sekejap, ia sudah tidak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Tian Oe dan Yo Eipeng saling mengawaskan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Mengingat perkataan Cena, pemuda itu merasa agak jengah dan ia hanya mengawasi dayangnya Peng Goh dengan metemendelong. Yo Eipeng menghela nafas dan kemudian berkata dengan suara perlahan, Cena dan aku adalah seperti saudara sendiri dan aku pun merasa duka akan kebinasaannya. Akan tetapi, orang yang sudah mati tentu tak bisa hidup kembali. Sekarang, karena kebinasaannya, di tiba-tiba timbul gelombang hebat. Jika kita tidak berusaha untuk meredakan gelombang itu, arwahnya tentu merasa tidak senang, Tian Oe manggut-manggutkan kepalanya. Ya, pergi ku kelasa juga adalah untuk meredakan gelombang itu, katanya. Eh, barusan Peng Coan Tian Lie mengatakan, bahwa aku tak usah pergi menemui Ho Kong An. Bagaimana duduknya persoalan Ye Oe Peng tersenyum? Pada harian pemukaan kuil baru, kami berdua sebenarnya sudah berada di Sakia, ia menerangkan. Segala kejadian sudah disaksikan oleh kami. Kong Cu yang sangat pintar, lantas saja bisa menduga bakal munculnya badai. Maka itu, tanpa menemui kalian, buru-buru kami pergi kelasa. Mengingat bantuan kami pada waktu terjadi perebutan guci emas, Ho Kong An bersikap sangat ramah-tamah dan percaya segala keterangan kami, selagi bicara, mendadak mereka mendengar suara merintihnya Oma Teng. Segala kejadian ini semuanya adalah gara-gara bangsat itu, kata Tian Oe dengan suara gergetan. Bagus. Sekarang kita boleh berurusan dengannya, kata Ye Oe Peng. Oma Teng yang baru sadar dari pingsannya, menggigil karena hawa dingin yang sangat hebat. Ye Oe Peng segera meminta Tian Oe mengurut dua jalanan darah di punggung si gemuk, untuk mengurangkan hawa dingin. Tan Kong Cu, kata si gemuk dengan suara gemetaran. Dengan memandang muka Seng Buddha dan muka Cena, aku memohon Kasudi mengampuni jiwaku, jika kau tidak menyebut nama Cena, masih tidak apa, kata Tian Oe dengan gusar. Dengan menyebutkan Cena, lebih-lebih aku harus mengambil jiwa anjingmu, terhadap Cena, aku selalu membuang budi, kata Oma Teng. Dulu, waktu ia ditangkap Tawasu, aku pernah meminta perantaraan ayahmu untuk menolongnya. Dalam usahanya untuk membunuh Tawasu, aku pun sudah memberi bantuan secara diam-diam. Hal ini adalah satu kenyataan. Kong Cu, masakah kau tak tahu Ye Oe Peng tertawa dingin dan mengeluarkan suara di hidung? Eh, apa kau kira kami tak tahu rahasiamu? katanya dengan suara mengejek. Kau adalah matematraja Kalimpong. Tujuanmu yang satu-satunya adalah menimbulkan kekacauan di Tibet, supaya, dengan bantuan tentara asing, kau bisa memancing ikan di air keruh. Kau ingin mengangkat diri sendiri sebagai raja. Tipu musliatmu bisa mengelabui Tawasu, tapi tak bisa mempedai Kong Chuku. Bantuanmu kepada Cena Chie Chie hanyalah untuk meminjam tangannya guna mewujudkan maksudmu sendiri, perkataan Ye Oe Peng benar-benar mengejutkan Oma Teng, sehingga tubuhnya menggigil semakin hebat. Tian Oe pun terperanjat, tapi sebelum ia sempat menanya lebih jauh, ditanjakan gunung mendadak terlihat bayangan-bayangan manusia yang mendatangi dengan cepat sekali dan di antara beberapa orang yang jalan di depan, terdapat si pendeta berkelana. Si pendeta datang kembali dengan membawa bantuan, kata Tian Oe. Ye Oe Peng mengangguk seraya berkata, sekarang paling baik kita buru-buru kembali di rumahmu untuk menunggu Kong Chuku, tapi aku mempunyai lain pikiran, kata Tian Oe. Dengan kedatangan si pendeta bersama kawan-kawannya yang berkepandaian tinggi, di bentangan Tawasu tentu tidak terdapat lagi orang pandai. Dengan menggunakan kesempatan itu, aku ingin menyatroni seorangnya. Guna apa kita menempuh bahaya yang begitu besar, kata Ye Oe Peng yang tidak menyetujui pendapat Tian Oe. Bagaimana aku tega melihat jenazah cenat terus berada di tangan musuh, kata Tian Oe dengan suara duka. Sehabis berkata begitu, ia mengangkat pedang untuk membinasakan Oma Teng. Tahan mencegah si Nona. Biarkan dia hidup terus untuk sementara waktu. Mungkin masih ada kegunaannya, berbareng dengan perkataannya, ia menekan badan Oma Teng dengan jerijinya, sehingga mulut si gemuk terbuka lebar. Hampir berbareng, ia mementir dua butir pengpok sintan ke dalam mulut si gemuk yang lalu menelannya. Metu si gemuk terbalik dan ia pingsan seketika itu juga. Ye Oe Peng tersenyum. Kecuali Kongcu dan aku sendiri, di dalam dunia tiada orang yang bisa menyadarkannya, katanya. Sekarang kita boleh pergi dengan hati tenang, dengan menggunakan ilmu entengkan badan, mereka mendaki gunung dan menuju kebentengan Tawusu. Mereka mengambil jalanan mutar dan naik dari bagian belakang gunung yang dijaga oleh sejumlah kecil serdadu. Berkat kegesitan mereka, dengan tidak banyak susah, mereka bisa masuk ke dalam bentengan. Sesudah menyelidiki beberapa lama, mereka menghampiri sebuah kamar yang terang dan dari kain jendela, mereka melihat bayangan dua wanita. Mari kita lihat, berbisik Ye Oe Peng. Guna apa Tian Oe bersangsi? Siapa dia Ye Oe Peng menanya? Putri Tawusu, Sampi Ye Ye, jawabnya. Si Nona tertawa. Kau takut ia menggoda. Jangan takut. Ada aku yang melindungi, sambil berkata begitu, ia menarik tangan Tian Oe dan mereka lalu bersembunyi di bawah jendela. Yang berada dalam kamar itu adalah Sampi Ye bersama ibunya. Sesaat kemudian, terdengar halangan nafas nyonya Tawusu. Hai katanya. Tak nyana, urusan jadi begini. Aku khawatir peninggalan ayahmu semua akan jatuh ke dalam tangan Oma Teng. Semenjak dulu aku tak senang dengan orang itu, kata Sampi Ye. Ibulah yang selalu mendengar segala omongannya, bagaimana aku bisa membaca hatinya yang jahat. Sang ibu Sungkan menerima salah. Dia selalu mengatakan, bahwa dia ingin membalas sakit hati ayahmu. Bagaimana aku bisa mencegahnya masih untung. Tian Oe tak jatuh ke dalam tangannya, kata putrinya. Anak, kata nyonya Tawusu dengan suara menyesal. Apakah kau tak bisa melupakan Tian Oe jantung Tian Oe memukul keras? Sampi Ye tak menjawab pertanyaan ibunya, ia hanya tertawa. Nyonya Tawusu kembali menghelana pasraya berkata, sesudah keadaan menjadi begini, apakah kita masih ada muka untuk membicarakan soal pernikahanmu dengan keluarga tan ada jalan? Sampi Ye mendadak berkata, kita membekuk Oma Teng dan menyerahkannya kepada Soan Wiesu untuk diadili. Nyonya Tawusu terkejut, buru-buru ia menekap mulut putrinya. Anak, apakah kau gila ia berbisik tak boleh kau mengeluarkan perkataan itu lagi? Kekuasaan tentara sekarang berada dalam tangannya dan jika mau, ia bisa mengambil jiwa kita dengan mudah sekali hektometr menggerendeng Sampi Ye. Menurut pengelihatanku, ia bukan hanya ingin merampas kekuasaan Tawusu. Ia malahan kepingin menjadi raja di Tibet, benar, kata Seng Ibu. Sekarang aku baru tahu. Sebelum ayahmu meninggal dunia, ia sudah memerintahkan orang pergi ke Kalimpong untuk meminta bantuan tentara, Ibu, kata Sampi Ye. Kita tak boleh main takut saja. Kita harus berusaha untuk menghadapinya. Kenapa Ibu tak mau coba berunding dengan utusan Buddha hidup Dalai dan Pancenyonya Tawusu menggelengkan kepala? Aku tak berani mendekati mereka, ia berbisik. Jiwa mereka sendiri mungkin sukar dilindungi lagi Sampi Ye terperanjat. Apa ia menegasi? Apa Oma Teng bernyali begitu besar Seng Ibu tak menjawab? Ia mengawasi tembok kamar dengan matemendelong. Ibu, apa yang sedang dipikir oleh mutanya putrinya? Mendadak Nyonya Tawusu bangun berdiri dan menghampiri jendela yang lalu dipentang. Untung juga Tian Oh E dan Yeo E peng yang buru-buru berjongkok di bawah jendela tak dilihat olehnya. Anak, katanya dengan suara perlahan. Aku justru ingin berdamai dengan kau, Sampi Ye mendekati. Bicaralah, katanya. Memang benar Oma Teng ingin membunuh utusan Buddha hidup Pancen, ia berbisik. Paras muka Sampi Ye berubah pucat. Bagaimana ibu tahu? Aku tanyanya. Sebagaimana kau tahu, utusan Buddha hidup terluka dengan golok terbang, tapi luka itu tidak membahayakan jiwanya, menerangkan Seng Ibu. Urusan ini adalah urusan besar dan Oma Teng ingin menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Dia ingin menggunakan utusan kedua Buddha hidup supaya mereka mengirim laporan yang menumplek semua kesalahan atas Punda Hoat Ong Sekte Topi Putih dan yang meminta agar agama Topi Putih diusir lagi dari wilayah Tibet. Hal ini memang sudah didengar olehku, kata Sampi Ye. Untung juga, kedua wakil itu tidak kena dijebak dengan begitu saja, kata pula Seng Ibu. Mereka hanya melaporkan kejadian yang sebenarnya, tidak menambah dan tidak mengurangkan apapun juga. Mereka tidak menyarankan supaya Buddha hidup Dalai dan Pancen bertindak untuk mengusir Hoat Ong. Tapi Oma Teng tak mau mengerti, setiap hari dia terus mendesak. Utusan Buddha hidup Pancen ingin sekali menemui Hoat Ong untuk menyelidiki keadaan yang sebenar-benarnya, tapi Oma Teng tentu saja sungkan mempermisikannya. Diam-diam dia memerintahkan Tabipu untuk memberi obat beracun kepada utusan Buddha hidup Pancen sehingga, sebaliknya daripada sembuh, lukanya jadi semakin berat. Dengan memberi alasan tak boleh menemui tamu, dia memutuskan perhubungan kedua utusan itu dengan dunia luar. Sementara itu, Saban Hari dia terus mendesak utusan Buddha hidup Pancen untuk menulis surat yang diinginkan olehnya, sehingga utusan tersebut jadi semakin bercuriga dan menolak dengan getas. Dia jadi nekat dan memerintahkan supaya Tabip memberi racun yang membinasakan dan memberi batas tempo, bahwa tengah malam ini, jiwa utusan itu sudah mesti melayang. Semua orang mengetahui, bahwa utusan Buddha hidup telah mendapat luka karena golok si pembunuh. Maka itu, dengan mudah dia bisa mengatakan, bahwa utusan itu binasa karena lukanya. Dia sudah menghitung pasti, bahwa tiada orang yang akan mencurigainya. Sesudah utusan itu binasa, dia akan coba membakar Buddha hidup Pancen untuk mencapai maksudnya yang keji, mendengar penuturan itu, sampai ia terbang semangatnya. Untuk beberapa saat, ia mengawasi ibunya dengan mulut ternganga. Walaupun mengetahui, bahwa si gemuk sangat jahat, ia tidak menduga omateng bisa mengambil tindakan yang begitu kejam. Ibu, katanya beberapa saat kemudian. Jika utusan itu binasa disakia, mungkin semua orang dalam kota ini tidak akan terluput dari hukuman, benar. Dan itulah sebabnya, tabib tersebut tidak berani segera menuruti kemauan omateng, kata seng ibu. Tapi ia juga juri, jika membangkang. Lantaran begitu, diam-diam ia memberitahukan hal ini kepadaku dan memohon pertolongan. Tapi, apakah yang bisa dilakukan oleh ku jiwa kita sendiri berada dalam tangan omateng, jalan satu-satunya melawan mati-matian, kata seng puteri. Dengan apa melawannya tanya nyonya to wisu dengan suara getir. Keadaan kita adalah seperti telur diadu dengan batu ibu. Apa kita mau menyerahkan jiwa dengan mentah-mentah saja kata sampieye dengan kegusaran meluap-luap. Seng ibu tidak menjawab, ia menatap wajah puterinya dengan paras sangat berduka. Sekonyong-konyong dari jendela melompat masuk dua bayangan hitam. Sampieye meloncat sambil menghunus golok. Aku kata suara yang sudah tak asing lagi. Sinona mengawasi dengan mata memelalak, lah hampir tak percaya matanya sendiri, karena yang berdiri di hadapannya bukan lain daripada Tan Tian Oi. Ia ingin melompat untuk memeluk orang yang dicintainya itu, tapi lantas saja ia mundur setindak dengan hati berdebar-debar, karena orang yang berdiri di belakang Tian Oi adalah seorang wanita cantik. Sampieye, katakanlah, kau percaya aku atau tidak tanya Tian Oi dengan suara halus. Sedari berkenalan, belum pernah Tian Oi menggunakan kata-kata yang begitu halus terhadapnya. Sampieye girang bukan main dan ia manggut-manggutkan kepalanya. Oma Teng sudah direbohkan olahku, kata Tian Oi. Kalian tak usah takut, perkataan itu seakan-akan sebuah perahu untuk orang yang hampir kelelap. Kegirangan Nyonya Tawisu dan puterinya meluap-luap. Ingatlah pesananku, kata pula Tian Oi. Kalian jangan menghalang-halangi si Tabib. Biarkan dia memberi racun kepada utusan Buddha hidup, apa arti perkataanmu? Tanya Sampieye dengan suara kaget. Waktu sangat mendesak, sebentar saja aku memberitahukan sebabnya, jawabnya. Di mana tempatnya wakil Buddha hidupan Chen sebagai seorang tua yang banyak pengalaman, Nyonya Tawisu lantas saja mengerti maksud Tian Oi. Benar, kau harus bertindak cepat, katanya. Ia berada di atas pagoda, di sebelah barat bentengan ini, di tingkatan kedua, tanpa menunggu lagi, Tian Oi menarik tangan Ye Oi Peng dan mereka lantas saja melompat dengan menggunakan ilmu entengkan badan. Jantung Sampieye memukul keras, tanpa merasa ia turut melompat, tapi begitu tiba di depan jendela, ia menghentikan tindakannya. Ibu, apa yang mau dilakukan mereka tanyanya dengan suara gemetar. Mereka ingin membuka rahasia omateng kepada utusan Buddha hidup, jawabnya. Tabib akan segera datang kembali. Lebih baik kau balik ke kamarmu sementara itu, sesudah mendapat petunjuk, dengan tak banyak sukar Tian Oi dan Ye Oi Peng sudah mendapatkan pagoda itu, yang ternyata bertingkat tiga. Dengan sekali mengenjot badan, kaki Tian Oi hingga di tingkatan kedua, tapi Ye Oi Peng yang ilmunya belum setinggi kawannya, harus melompat dua kali sebelum mencapai tingkatan itu. Sesaat itu, beberapa serdadu penjaga melongo keluar, tapi sebelum bersuara, mereka sudah roboh karena ditimpuk dengan pengpok sintan. Dengan cepat mereka masuk ke dalam kamar yang diterangi lampu minyak. Ternyata, utusan pancin lama sedang meringkuk di atas dipan, sambil mengeluarkan rintihan perlahan. Melihat masuknya dua tetamu yang tidak diundang, bukan main kagetnya utusan itu sehingga sambil menahan sakit, ia bangun duduk. Atas titah Buddha hidup kami sengaja datang kemari untuk menyambangi kau, kata Ye Oi Peng, yang lalu mendekati sambil memperlihatkan lenghou, jimat, yang tergantung di dadanya. Waktu pengcoantian liya dan Ye Oi Pengkelasa, Penggau telah menemui Dalai lama sebagai seorang liya huhoat, pelindung agama wanita. Lenghou yang berada di dada Ye Oi Peng adalah hadiah Buddha hidup itu. Walaupun sudah melihat lenghou itu, utusan pancin masih bersangsi. Bagaimana Buddha hidup Dalai bisa mengetahui bahwa aku sedang menghadapi bencana? Tanyanya di dalam hati. Ye Oi Peng lalu mendekati lampu dan membesarkan sumbu. Ia memeriksa luka utusan itu yang ternyata sudah bernanah dan bengkak merah. Sungguh jahat hati Omat Teng, pikirnya sambil mengeluarkan sebutir pil yang lalu dihancurkan di dalam air teh. Sesudah melaburkan obat itu di atas luka, ia merangkap kedua tangannya seraya berkata, Dengan berkah Seng Buddha, lukamu akan segera sembuh, obat dari istana es tak bisa dibandingkan dengan obat-obatan biasa. Begitu kena, rasa sakit mendadak menghilang dan luka yang barusan dirasakan panas berubah adem. Sekarang utusan pancin tidak bersangsi lagi. Sambil merangkap kedua tangan, ia menanya, Siapa kalian? Apakah kedatangan kalian tidak diketahui? Orang kami sengaja datang untuk menolong kau, jawab Ye Oi Peng. Omat Teng sudah direbohkan dan orang-orangnya belum tahu kejadian itu. Sebentar, jika ada orang membawa obat. Kau jangan minum obat itu, sehabis berkata begitu, Ia menarik tangan Tian Oi dan lalu menyembunyikan diri di belakang patung Buddha. Utusan pancin jadi bingung, karena ia tak mengerti apa maksud perkataan itu. Ia lalu merangkap kedua tangan, meramkan metu dan membaca doa dengan suara perlahan. Beberapa saat kemudian, satu orang masuk ke dalam. Kenapa Tabib tidak datang sendiri tanya utusan pancin? Orang yang datang adalah pembantu seng Tabib. Ternyata, karena ketakutan, Tabib itu tidak berani datang sendiri dan telah memerintahkan seorang pembantunya untuk membawa obat. Pembantu itu yang tak menduga, bahwa obat yang dibawanya adalah racun, segera menjawab dengan sikap hormat. Tabib kebetulan mempunyai urusan penting dan sudah memerintahkan aku untuk membawa obat. Belum habis perkataannya, Yoe Peng sudah melompat keluar dan mencengkeram tangannya. Aduh teriaknya dan mangkok obat direbut si nona. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Yoe Peng lalu menuang racun itu ke dalam mulutnya. Hampir berbareng, mukanya berubah pucat dan dari pucat menjadi hitam dan jiwanya melayang. Utusan pancin kaget bukan main. Oma Teng benar-benar jahat katanya dengan suara bergemetar. Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata kepada Yoe Peng. Sekarang aku mengerti. Tapi, dengan adanya kejadian ini, kedoknya terlocot dan dia tentu akan menjadi gusar. Bagaimana kita bisa meloloskan diri dari bentengan ini yang terjaga kuat? Jangan khawatir, menghibur Tian Oe. Kami akan melindungi kau, baru saja ia mengeluarkan perkataan itu, di luar sudah terdengar suara orang. Sambil menghunus pedang Tian Oe membuka pintu dan melongo keluar. Ia melihat lima enam orang sedang mendatangi, yang paling dulu adalah si pendeta berkelana dan teruci sedang. Yang paling belakang adalah dua busu yang menggotong Oma Teng. Di antara mereka terdapat dua orang kepercayaannya Pak itu. Mereka sebenarnya ingin mencari pengcohan Tian Liye, tapi yang diketemukan adalah tubuh Oma Teng yang dingin seperti es si pendeta yang berpengalaman lantas saja menduga, bahwa di bentengan mesti terjadi kejadian luar biasa, maka buru-buru ia mengajak kawan-kawannya pulang. Melihat pengcohan Tian Liye tidak berada di situ, hati si pendeta menjadi lega. Bocah bentaknya. Kau orang berani datang untuk merampas putusan Buddha hidupnya Limu sungguh tak kecil Tian Oe mengeluarkan suara di hidung. Jangan banyak bacotia lantas membentak. Lekas serahkan Oma Teng untuk dihukum orang kepercayaan Oma Teng jadi sangat gusar. Binatang satu antaranya berteriak. Ilmu siluman apakah yang digunakan olahmu untuk mencelakakannya Pak jika kau tak mengembalikan kesehatannya, aku akan cabut jiwa anjingmu sambil mencaci, mereka menerjang, yang satu menggunakan golok, sedang yang lain menggunakan kampak. Pengmoai, kau lindungi utusan Buddha hidup, kata Tian Oe sambil menangkis serangan musuh. Dalam sekejap mereka sudah bertempur seru. Sementara itu, si pendeta tertawa dingin dan menjaga di luar sambil mencekal kedua senjatanya. Tian Oe tak takut kedua musuhnya itu, tapi ia merasa juri terhadap si pendeta. Ia yakin bahwa meskipun ia mengerubuti bersama Yeo Eipeng, mereka berdua masih belum tentu bisa melawannya. Semakin lama ia jadi semakin bingung, karena tiada jalan untuk meloloskan diri. Melihat pemuda itu tak berani menerjang keluar, si pendeta jadi lebih girang dan sambil tertawa nyaring, ia merangsek. Sementara itu, Ho Atong dan Kim Sye Ie yang sedang mengadu tenaga mati-matian, sudah mencapai pada detik yang memutuskan. Mendadak, Ho Atong menghantam sekeras-kerasnya dan berbareng Kim Sye Ie menyemburkan jarum beracun. Pada detik yang sangat genting itu, sekonyong-konyong terdengar bentakan nyaring dan merdu. Kim Sye Ie terkejut sehingga jarumnya mencong dan dikebut terpental dengan tangan baju Ho Atong. Di lain pihak, karena kagetnya sebab bentakan itu, tenaga pukulan Ho Atong pun berkurang banyak, sehingga, biarpun terpukul jatuh, Kim Sye Ie tak sampai mendapat luka di dalam badan. Sesudah bergulingan, ia melompat bangun kembali. Semenjak meninggalkan pulau Ho Atong, inilah untuk pertama kali Kim Sye Ie bertempur dengan menggunakan seantro tenaganya. Tadi, karena sedang memusatkan seluruh semangat dan perhatian kepada pertempuran itu, ia tak tahu kedatangan pengcohan Tian Liye. Sekarang begitu melompat bangun, ia melihat penggauh yang berdiri sambil tersenyum. Dalam kagetnya, ia mengeluarkan teriakan Aie Ae dan mengawaskan dengan mulut ternganga. Tiba-tiba ia merasakan hawa sangat dingin menyambar masuk ke dalam tubuhnya. Ternyata, selagi ia ternganga, Sin On Ae telah mementir dua butir pengpok Sintan ke dalam mulutnya. Barusan, karena ditindih tenaga Ho Atong, Kim Sye Ie merasa panas dan haus luar biasa. Maka itu, pengpok Sintan seolah-olah air sejuk bagi seorang pelancong di tengah padang pasir dan mendadak saja, badannya menjadi adem dan rasa khasnya hilang. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, ia segera mengerti bahwa Sin On Ae sudah menolong dirinya dengan menggunakan racun untuk melawan racun. Tanpa pertolongan itu, meskipun tak sampai menjadi binasa, sedikitnya ia bakal mendapat sakit berat. Untuk sejenak, ia berdiri dengan kepala pusing dan pikiran kalut. Kedatangannya kepada Ho Atong adalah untuk melampiaskan rasa mendongkolnya terhadap Tong Keng Tian. Di luar dugaan, hampir-hampir ia binasa dan kekalahannya yang menyedihkan telah disaksikan oleh pengcoan Tian Lie. Bukan saja disaksikan, malahan ditolong oleh si Nona. Baginya, soal mati atau hidup adalah soal remeh. Yang dipandang penting adalah soal kehormatan, menurut tafsirannya sendiri. Maka itu, pada detik itu, ia merasa sangat jengah dan penasaran. Kui Penggo tentu saja tak dapat menebak jalan pikiran pemuda yang aneh itu. Perlahan-lahan ia mendekati dan menanya sambil bersenyum, Apakah kau tidak mendapat luka hektometer? Apakah kau telah bertemu dengan Tong Keng Tian? Mari kita berangkat dan jika bertemu, kita boleh minta beberapa butir peklengtan. Menurut katanya Lus Unio, latihan luakangmu kurang tepat dan hanya peklengtan yang dapat menolong kesehatanmu. Si Nona bicara dengan suara lemah tirai kasih lembut, tapi bagi Kim Siaiei, setiap perkataan seperti juga jarum yang menusup perasaannya. Sekonyong-konyong, sambil berteriak keras, ia kabur. Pengcoan Tianliei mengubar, tapi ia sudah berada di atas genteng dan sebelum mabur lebih jauh, ia melirik si Nona dengan sorot metu dingin dan mendongkol. Dengan hati berat, Penggo kembali kepada Hoatong dan berkata seraya menggelengkan kepala, Ah! Benar-benar sukar diurus, benar-benar sukar diurus mengulangi Hoatong yang kemudian, sambil merangkap kedua tangannya, menanya, Apakah pemuda itu dikenal oleh Liahu Hoat? Dia adalah seorang sahabat yang aku pernah bertemu beberapa kali, jawabnya. Bahwa dia telah berlaku kurang ajar terhadap Buddha hidup, hatiku sungguh merasa tidak enak, Hoatong tersenyum. Sedang usianya masih begitu muda, kepandainya sudah begitu tinggi, katanya. Dapat dikatakan, bahwa dalam dunia ini tidak berapa orang yang dapat direndengkan dengannya. Jika Liahu Hoat tidak keburu datang, mungkin sekali aku dan dia akan binasa bersama-sama, Pengco Antian Liem melirik ke jurusan yang diawaskan Hoatong. Ternyata, Buddha hidup itu tengah mengawaskan jarum Kim Siali yang menancap di batu marmer dan yang diseputarnya berwarna hitam. Waktu masih berada di Cenghai, Kokonor, Penggo pernah menjadi tamu Hoatong. Maka itu, pertemuan yang kedua kali ini sangat mengirangkan kedua belah pihak. Hoatong segera mengundang tamunya duduk minum teh. Sambil minum dan omong-omong, Mette Sinona terus mengincar sebuah lukisan di tembok. Liahu Hoat, apakah kau merasa ketarik dengan lukisan itu tanya Hoatong. Sinona mengangguk dan lalu bangun berdiri, akan kemudian perlahan-lahan mendekati lukisan tersebut. Mendadak, pada paras mukanya terlihat perasaan heran. Lukisan itu adalah lukisan Faspa mengunjungi Kublai di Mongolia, menerangkan Hoatong. Baik lukisan wanitanya, maupun binatang-binatangnya, semua kelihatan hidup sekali. Pemandangan di Gurun Utara juga dilukiskan secara indah sekali, selagi memberi penjelasan, Sambil menunjuk-nunjuk lukisan itu, tiba-tiba Hoatong mengeluarkan seruan tertahan dan matanya mengincar muka gambar wanita itu yang ternyata sangat mirip dengan muka Sinona. Apakah pelukisnya masih berada di sini tanya Penggau. Para pelukis datang dari Lhasa dan mereka datang kemari atas undangan Tawwisu Almarhum, jawabnya. Dalam kuil ini masih ada beberapa gambar yang belum selesai dan pelukis-pelukis masih belum dibubarkan. Aku akan memerintahkan orang untuk menyelidiki, ia memanggil seorang muridnya yang lalu diperintah memanggil pelukis yang melukis gambar di tembok itu. Dalam ngomong-ngomong, Sinona menceritakan apa yang sudah dilakukannya di Lhasa. Ia menuturkan, bahwa dalam pertemuannya dengan Dalai Lama, Buddha hidup itu sudah mengerti akan kejahatan Oma Teng dan menyetujui, bahwa Hoatong agama topi putih memegang kekuasaan tertinggi yang tak boleh diganggu-gugat di seluruh wilayah Sakya. Ia juga memberitahukan, bahwa Hokong An telah berjanji untuk mengirim tentara guna mencegat pasukan dari Kalimpong. Hoatong jadi girang sekali dan berkata dengan suara berterima kasih, aku merasa sangat berhutang budi kepada Liyahu Hoat yang sudah mebebaskan Tibet dari bencana yang sangat besar, itu semua bukan karena pahalaku, Sinona merendahkan diri. Hal itu sudah terjadi karena beberapa Buddha hidup mempunyai pandangan yang jauh dan hati yang welas asih, serta tidak menghendaki pecahnya peperangan yang merupakan bencana bagi umat manusia. Sekarang ini, tentara Oma Teng sedang berhadapan dengan tentara locu. Aku berpendapat, secepat mungkin kita harus membereskan soal ini, Hoatong manggutkan kepala dan berkata, Siang-siang aku sudah tahu, bahwa Oma Teng bukan manusia baik. Jika sebegitu jauh aku belum bertindak, adalah karena memandang agama topi kuning. Sebagai tamu, tak pantas aku menentang cuan rumah. Tapi sekarang, sesudah Buddha hidup, Dalai menyerahkan semua kekuasaan kepadaku, biarpun Oma Teng mempunyai kepandayan yang lebih tinggi lagi, dia tak akan terlolos dari tanganku. Sehabis berkata begitu, ia segera memerintahkan muridnya untuk bersiap, karena malam itu juga ia ingin pergi ke bentangan Tawisu untuk membereskan kekacauan. Sebelum berangkat, seorang murid melaporkan, bahwa pelukis yang dicari sudah diketemukan dan bahwa ia itu adalah orang dari Nepal. Siapa namanya? Tanya Penggau. Dia baru mau memberitahukan, sesudah bertemu Liahu Hoat, jawabnya. Bagaimana dia tahu, aku berada di sini? Tanya pula Penggau dengan saura heran. Apa kau yang memberitahukannya? Tidak, jawab murid itu. Begitu bertemu, ia mengatakan, bahwa yang mencari padanya tak bisa lain daripada Penggau Siao Kongcu, undanglah ia masuk, kata si Nona dengan tak sabaran. Sesaat kemudian, seorang tua yang rambutnya putih dan yang matanya terus mengincar Pengco Antian Liet, berjalan masuk. Begitu berhadapan, ia segera berkata dalam. Bahasa Nepal, aha. Sungguh mirip dengan Hoa Gyo Kongcu siapa kau tanya si Nona. Kenapa kau tahu nama ibuku budakmu bernama Ngotu? Ia memperkenalkan diri. Pada 30 tahun berselang, aku pernah bekerja di bawah Huma dan Kongcu, Penggau mengeluarkan seruan tertahan sambil bangun berdiri. Kalau begitu, kau adalah Watu Kongkong, katanya. Sungguh tak nyana, kita masih bisa bertemu di tempat ini, sambil berkata begitu, ia membungkuk dan memberi hormat kepada orang tua itu. Murid-murid Hoa Tong kaget. Mereka tak nyana, pelukis miskin itu bisa mendapat kehormatan yang begitu tinggi dari seorang tamu Buddha hidup dan seorang Liyahu Hoa Ad, seorang pelindung agama, yang mempunyai puaya pelengkau. Buru-buru Hoa Tong memerintahkan muridnya mengambil kursi untuk Ngotu. Aku tak duga, kalian adalah sahabat lama, katanya. Bukan, bukan begitu, menerangkan si Nona. Dengan Ngotu Kongkong aku baru pernah bertemu Muka. Tapi aku mengetahui, bahwa ia adalah guru melukis dari mendiang ibuku. Dulu, ibuku sering mengatakan, bahwa Ngotu Kongkong adalah pelukis nomor satu di seluruh Nepal dan di dalam istana es. Aku masih menyimpan beberapa rupa buah tangannya. Hoa Tong merangkap kedua tangannya seraya berkata, pertemuan luar biasa di negara asing sungguh merupakan-merupakan jodoh yang luar biasa pula. Kongkong, kata si Nona. Dalam usia yang sudah begitu lanjut, kenapa kau tak mau berdiam saja di dalam istana perlu apa? Kongkong merantau ke negeri orang si tua mengurut-urut jemgotnya dan berkata dengan suara perlahan, aku berdiam di sini justru untuk menunggu kau. Semula, aku tak tahu, berapa lama aku harus menunggu. Tapi atas belas kasihan Seng Buddha, hari ini kita bisa bertemu dan aku percaya Nepal masih dapat ditolong. Ada apa kenapa Kongkong mengatakan begitu tanya penggau? Raja Nepal yang dulu adalah saudara misan ibumu, kata Ngotu. Dia seorang kejam dan serakah, sehingga di dalam negeri ia tidak disuka rakyat, di luar negeri ia bermusuhan dengan negara-negara tetangga. Apakah kau tahu hal itu? Aku pernah mendengarnya dari ibu, jawab si Nona. Ibu pernah meminta pertolongan orang untuk membujuknya. Dan jika tak salah, karena kejamnya paman, maka ibu telah bersumpah untuk tidak kembali lagi ke Nepal. Tapi kenapa Kongkong mengatakan Raja yang dulu Ngotu menghirup teh dan kemudian, sesudah menghela napas panjang, ia berkata, dua tahun berselang, yaitu dalam tahun terjadinya perebutan Gucci Mas, ia mendapat luka waktu bertempur dengan sebuah negara tetangga. Luka itu, luka kena anak panah, ternyata tak bisa disembuhkan, sehingga tak lama kemudian ia meninggal dunia. Putera mahkota yang menggantikan kedudukannya sebagai Raja, lebih kejam daripada ayahnya. Penderitaan rakyat menghebat dan secara wajar, orang-orang yang lebih tua mengingat Hoa Gyo Kongcu, mereka mengatakan bahwa tahta kerajaan sebenarnya harus diduduki oleh ibumu dan jika dulu ibumu menggantikan kedudukan ayahnya, keadaan di Nepal tentu tidak jadi begitu kacau. Semua orang mengharap, supaya Huma dan Kongcu bisa kembali ke negeri sendiri untuk menolong Nepal dari kemusnahan, ibuku sudah meninggal belasan tahun lamanya, kata si Nona dengan suara duka. Hal ini sudah didengar olehku, tapi belum diketahui rakyat, kata Ngotu. Bagaimana kau tahu, ibuku sudah meninggal dunia tanya penggau. Raja yang dulu pernah memerintahkan Koksu, guru negara, pergi ke Tibet untuk menyelidiki Hoa Gyo Kongcu, jawabnya. Menurut pendengaranku, dia pernah bertemu muka dengan kau, pengcoantian liai mengangguk. Benar, katanya. Pendeta jubah merah itu dua kali menyatroni istana es, tapi dipukul mundur olehku. Belakangan, ia binasa waktu terjadi perebutan gucimas, biarpun dia sudah mati, tapi dalam laporannya kepada raja, dia sudah menanam bibit bencana, kata Ngotu. Apa yang dikatakannya kepada raja tanya si Nona dengan perasaan heran. Dia mengatakan telah bertemu dengan seorang Dewi yang kecantikannya tiada bandingan dalam dunia ini, jawabnya. Dewi itu adalah kau sendiri. Dia juga melaporkan, bahwa kau memiliki ilmu silat yang sangat tinggi, malahan setiap dayangmu pun mempunyai kepandayan lumayan. Jika kau suka membantu raja, Nepal tentu bisa menjagoi, tapi menurut pendapatnya, kau tak akan sudi kembali ke negara sendiri. Selanjutnya dia berpendapat, bahwa karena tidak setia kepada raja, kau bisa merupakan bibit penyakit jika dibiarkan hidup terus. Maka itu, dia mengusulkan, supaya raja mengumpulkan orang-orang pandai untuk mengambil jiwamu, si Nona tertawa dingin. Aku tak takut, katanya. Tapi raja yang dulu tidak mengambil tindakan apa-apa, karena ia tengah menghadapi banyak urusan di dalam negeri dan bermusuhan dengan beberapa negara tetangga, kata Ngotu. Tapi bahaya apa yang barusan disebutkan oleh mutanya si Nona? Pada waktu Kokso memberi laporan, Taichu, putra mahkota, juga berada di situ, menerangkan si tua. Sebagai pelukis istana, aku pun kebetulan berada dalam ruangan itu. Sesudah Taichu menjadi raja dua tahun lamanya, sampai sekarang ia belum mengambil permaisuri dan sebabnya adalah karena ia ingin menunggu kau, binatang menggerendeng si Nona dengan suara gusar. Dia jangan mimpi, dia membuat persiapan dengan sungguh hati, si tua melanjutkan keterangannya. Selama dua tahun, dia telah mengumpulkan banyak sekali jago-jago dari negara-negara Arab dan Eropa dan telah melatih satu pasukan untuk mendaki gunung. Sesudah persiapannya selesai, dia akan segera datang ke Tibet untuk menyambut kau, biarpun dia mengirim puluhan laksa tentara, aku tak akan menunduk, kata si Nona dengan suara mendengkol. Tapi dia mempunyai perhitungan lain, kata Ngotu. Dia menganggap, bahwa dengan ancaman perang, dia akan bisa menekan hokongan dan raja Tibet yang tentu tak sudi berperang karena kau seorang. Maka itu, andai kata kau tak suka mengikut, kau tentu tak akan bisa berdiam lebih lama lagi di wilayah Tibet. Paras mukasi Nona jadi merah padam karena gusar dan jengkel, latak menduga, bahwa karena gara-garanya, di Tibet bakal muncul satu kejadian hebat. Sesudah berdiam sejenak, Ngotu berkata pula, karena pernah menerima budi ibumu yang sangat besar dan juga sebab mengingat penderitaan rakyat, Maka aku sudah meninggalkan penghidupan mewah dalam istana dan merantau ke Tibet untuk mencari kau. Sebab sudah berusia lanjut, aku merasa tak sanggup untuk pergi ke istana es dan hanya menunggu untuk melihat lain kesempatan. Kebetulan sekali, orang mencari pelukis untuk kuil lama yang baru didirikan dan aku segera melamar pekerjaan itu. Aku ingat, bahwa ibumu adalah seorang yang memuja Buddha, sehingga mungkin sekali kau pun akan datang berkunjung ke sini. Memikir begitu, aku lalu melukis gambar itu dan benar saja, atas berkah Seng Buddha, sekarang kita bisa bertemu Muka, terima kasih untuk segala capai lelahmu, kata si Nona sambil membungku. Aku datang kemari dengan membawa pengharapan rakyat dan pengharapanku sendiri, kata Pulang Wotu. Aku memohon supaya kau suka mempertimbangkannya. Pengharapan itu adalah, jika kau menganggap bahwa kau mampu membinasakan Raja Kejam itu, pulanglah dan merebut kekuasaan dari tangannya. Tapi, andai kata kau tak bisa membunuh dia dengan tangan sendiri, begitu kau pulang dan memanggil rakyat, rakyat pasti akan bangkit untuk membunuh Raja Kejam itu dan mengangkat kau sebagai Raja. Tahta kerajaan memang adalah hak ibumu, sehingga kalau kau menduduki tahta, hal itu tidak lebih daripada pantas. Si Nona bersenyum seraya berkata, aku sedikit pun tak mempunyai minat untuk menjadi Raja. Jika puncak es tidak keroboh, aku tentu tidak berada di sini. Sebenarnya aku sudah berkeputusan pasti untuk hidup mengasingkan diri di Istana Es selama-lamanya, jika kau tidak ingin menjadi Raja, lebih baik kau segera menyingkir secepat mungkin, kata Ngotu. Aku khawatir, dalam waktu cepat ga akan datang kemari dengan tentaranya, bagaimana Kongkong tahu tanya Penggau. Om Mateng telah mengundangnya untuk mengirim tentara dan dia pasti tak mau menyianyikan kesempatan yang baik itu, jawabnya. Pengco Antian Liyai merasa duka sekali. Ia duduk bengong dan tidak mengeluarkan sepatah kata. Dalam hatinya penuh dengan kesangsian, ia tak tahu tindakan apa yang harus diambilnya. Sementara itu, seorang murid Hoatong melaporkan, bahwa segala apa sudah siap sedia untuk keberangkatan Raja Agama itu kebentangan Tawusu. Ngotu Kongkong, terima kasih banyak untuk segala kebaikanmu, kata Si Nona. Untuk sementara, kau berdiam saja di sini dan sesudah keadaan di Nepal menjadi beres, barulah kau kembali ke negara sendiri. Si Nona tidak memberitahukan apa yang akan dilakukannya, tapi bagi Ngotu, perkataan itu sudah merupakan jaminan, bahwa Seng Puteri tak akan berpeluk tangan. Maka itu, dengan perasaan syukur, ia lantas mengundurkan diri. Sesudah itu, pengcoan Tian Liyai segera mengikut rombongan Hoatong berangkat kebentangan Tawusu. Sementara itu, keadaan Tan Tian Oe dan Yeo E Peng yang terkepung di dalam pagoda sudah diliputi bahaya. Si pendeta berkelana menyerang hebat dengan tongkat dan mangkok emasnya, sehingga Tian Oe terpaksa berkelahi sembari mundur. Yeo E Peng yang melindungi utusan Pancen, juga sudah mulai bertempur dengan teruci. Dua busu kepercayaan Oma Teng lantas saja menerjang si Nona dengan tujuan merebut utusan Pancen. Dikerubuti tiga orang, dalam sekejap Yeo E Peng terdesak dan dalam keadaan berbahaya, buru-buru ia melepaskan dua butir pengpok Sintan, yang mengenakan tepat pada jalanan darah kedua busu itu. Sambil berteriak-teriak, mereka melompat keluar dari gelanggang pertempuran dan terus kabur. Si Nona girang dan lalu melepaskan pula sebutir pengpok Sintan. Sampil berteriak-teriak-teriak-teriak-teriak-teriak. Terima kasih.